Pendekar wanita penyebar bunga jilid 10. Kalau ia menyerang terus, mesti ia kena dihajar bocah itu. Inilah ia tidak menghendakinya. Maka itu ia tarik cambuknya, untuk dipakai memelah diri. Ketika ini digunai sincu untuk menolong dirinya. Dengan pedang di depan dada, ia turun, untuk menaruh kaki. Tapi poan kian lo benar-benar sebat, dia dapat menyerang pula, ke arah jalan darah soan kiai hiat, setelah mana ujung cambuknya menyambar terus ke arah siau hou wacu. Berbahaya sekali bocah itu, dalam halnya ilmu enteng tubuh, ia kalah dari sincu, maka sulit untuk ia membebaskan diri. Si Nona pun kaget bukan main, hatinya cemas. Adalah di saat sangat mengancam itu, tiba-tiba cambuk poan tian lo mental nyamping. Di antara mereka lantas terlihat Hek Moko, yang sembelari tertawa terbahak-bahak memuji si bocah. Bagus, siau hou wacu. Pukulan naga kau ini benar-benar ada ajaran burumu. Memang juga siau hou wacu menyerang dengan liyong kun, pukulan naganya itu, hanya sebab kalah tenaga, ia kena dibikin terpental lawannya, ia justru malu sendirinya, karena ia anggap burunya itu mencertawai padanya, ia dapatkan tubuh lawannya miring. Jadi ia telah kena menghajar musuh jago itu, meski tidak hebat. Sekarang barulah ia tahu, gurunya memuji ia dengan sebenar-benarnya. Pertarungan berjalan terus. Hek Pek Moko telah mendesak poan tian lo dan Ismat dan Ahmad. Dua saudara ini, dengan mendapatkan bantuannya poan tian lo, menjadi mendapat hati, hingga mereka sanggup membuat perlawanan dengan sama serunya. Poan tian lo tidak puas, maka tanpa memikir panjang lagi, ia memberikan tanda dengan si yulannya, atas mana murid-muridnya di kedua pinggiran lantas menghunus senjatanya masing-masing, semua meluruk untuk mengepung. Hek Moko melihat ancaman bahaya itu. Sincu, kau lindungi tuan putri, kau menerjang keluar. Ia teriak kisi nona. Marilah kita berlalu bersama-sama. Mengajak Toan Teng Hong. Tidak. Menyahut Hek Moko. Tidak dapat tidak, aku mesti menghajar dulu minatang ini. Sincu sudah lantas mendampingi putri Iran itu, dengan pedang di tangan ia menunjuki romen bengis. Putri itu pun agung, ia tidak jadi kecil hati karena bahaya yang mengancam itu. Untuk beberapa tahun, ia pernah belajar silat di bawah pimpinan suaminya. Bahkan sambil bersenyum, ia kata pada suaminya itu. Kau tidak usah pedulikan aku. Apakah kau senang membiarkan satu bocah membantu kau menerjang? Siaw Ho Wicu memang telah berpisah pula. Ia sudah lantas menghunus goloknya golok bianto yang ia cekal di tangan kiri, karena dengan tangan kanannya ia bersilat dengan Elo Han Kun ajarannya Hek Pek Moko. Dengan golok itu ia bersilat dengan ilmu golok Ngohong Toan Bun Tu. Ia berkelahi dengan bengis sekali hingga murid-muridnya Poan Tian Lo tidak berani merapatkan dia. Sayangnya untuk ia, ia masih belum cukup ulat. Maka kemudian ia kena dirintangi juga oleh banyak musuh yang bersenjatakan tombak. Tapi ia tidak kenal mundur, walaupun sudah mandik ringat, ia bertempur terus. Sungguh, tidak kecewa dia menjadi puteranya Tio Hang Hu. Sin Chu memuji dengan kekaguman menyaksikan kegagahan orang. Toan Teng Hong telah menerima baik anjuran istrinya, begitu ia menghunus pedangnya, begitu ia lompat maju menerjang. Dan begitu lekas juga, beberapa musuh roboh di ujung pedangnya. Dengan baik hati aku melayani kau, kenapa kau melukai pengikut-pengikutku? Poan Tian Lo menegur. Terima kasih, Hoan Ong. Menjawab Teng Hong. Kalau benar Hoan Ong bermaksud baik, mengapa kau tidak membubarkan sekalian pengiringmu ini? Kenapa kau merintangi kami? Tentang kebaikanmu, nanti saja setibanya kami dipaksia, kami melaporkannya kepada Seri Baginda Raja. Teng Hong bicara dengan bahasa Tiong Hoa yang kaku, maka kata-katanya ini yang bersifat menyindir terasa lebih menusuk kuping, dari itu, Poan Tian Lo menjadi gusar bukan main. Tapi ia mesti mendongkol saja, untuk menghampirkan orang dan menyerangnya, ia tidak sanggup. Kedua tongkatnya Hekpek Moko tetap tengah mengurung padanya. Toan Teng Hong tersohor sebagai ahli pedang nomor satu di Iran, ia merangkap kedua kepandayan timur dan barat, ia menjadi hebat sekali. Sebentar kemudian, lagi beberapa orang roboh sebagai kurban pedangnya. Sanchu dapat lihat orang menggunai pedang dengan jarang sekali menyabet, selalu dengan menikam, maka gerakannya Teng Hong ada cepat sekali. Ia anggap ilmu silat orang ada baik sekali walaupun, tidak dapat dibandingkan dengan pekpian hian kie kiam hoat dari gurunya. Dalam pertempuran dasyat itu, tiba-tiba terdengar mengaungnya senjata rahasia. Segera ternyata, itulah serangannya Bong Go Ancu, adik seperguruan dari Poan Tian Lo. Dia telah menggunai gelang perak di lengannya. Tapi dia menyerang dengan tubuhnya rebah di tanah. Tinjungnya Hek Moko membuat dia tidak dapat merayap bangun. Meskipun dia tidak bisa jalan, tangannya masih dapat menggunai senjata rahasianya itu. Begitulah kedua tangannya menyerang dengan enam buah gelang peraknya. Toan Teng Hong kaget sekali waktu tahu-tahu ada senjata rahasia yang menyambar ke arahnya. Ia lekas-lekas menangkis dengan pedangnya. Senjata rahasia itu kena terpukul, lalu mental. Celakanya, dengan mengasih dengar suaranya yang luar biasa, gelang itu mental nyambar putri Iran. Tentu sekali, ia menjadi bertambah kaget. Di saat ia hendak berlompat, akan menolongi istrinya, mendadak tiga buah gelang yang lain menyambar pula ke arahnya. Celaka. Ia mengeluh. Akan tetapi, tidak usah pangeran ini menangkis atau berkelit, enam buah gelang itu telah runtuh sendirinya, jatuh ke tanah. Sebab Ie Sin Chu sudah menolongi dia menimpuknya hingga semua senjata rahasia itu jatuh. Dan caranya si Nona menimpuk tepat menuruti caranya Ismet dan Ahmad tadi. Bukan main gembiranya Sin Chu yang ia dapat meniru cari orang itu. Mengikuti kegembiraannya itu, ia lantas gunai semuanya tujuh puluh dua biji bunga emasnya, untuk terus menyerang murid-muridnya Poan Tianlo. Mereka itu berjumlah kira lima puluh orang, kecuali yang dirobohkan Toan Teng Hong dan Xiao Huo Chu, masih ada sisa tiga puluh lebih orang dan mereka ini, semua roboh di tangannya si Nona. Hingga ia cuma menggunai tak ada separuh dari senjata rahasianya itu. Habis menyerang dengan cepat Sin Chu jalan mengitari kalangan, untuk memungut pulang semua bunga emasnya itu. Pertempuran di antara Hekpek Moko melawan musuh-musuhnya berlangsung terus, keadaan mereka kedua pihak agaknya berimbang. Maka juga, menyaksikan itu, Sin Chu tidak mendapat duga kapan akan akhirnya itu. Tanda petik. Ciampuwee marilah kita berlalu. Akhirnya Sin Chu menyerukan dua saudara Moko itu, mengajak mengangkat kaki. Kedua saudara Moko itu tertawa bergelak, keduanya menyahuti dengan berbareng. Inilah tandingan yang setimpal. Inilah pertandingan yang seumur hidupku mungkin sukar diketemukan meski juga satu kali saja. Maka itu baik kamu membiarkan kami bertempur sepuas-puasnya. Kata-kata mereka ini diakhirkan dengan satu tangkisan tergabung dari kedua tongkat hijau dan putih dan golok bengkung dari Ismet lantas saja terhajar terlepas mencelat ke atas. Akan tetapi Ismet benar-benar lihai, belum sampai datang serangan kepadanya, ia sudah mencelat menyambuti goloknya itu, hingga bersama saudaranya dapat ia merapatkan diri untuk bertempur terlebih jauh. Kedua golok mereka terus bergerak-gerak mengimbangi kedua tongkat, kadang-kadang mereka membalas menyerang juga. Poantian Law adalah yang terendah ilmu silatnya akan tetapi dengan dapat bantuannya dua saudara kembar yang menjadi kawannya itu, ia bisa bergerak dengan gesit untuk memberikan bantuannya mengepung dua saudara Moko itu. Hingga berlima mereka menjadi bertarung rapat sekali. Sincu mendapat perasaan sayang untuk tidak menyaksikan pertempuran yang istimewa itu, akan tetapi kapan ia melihat cuaca, ia menginsafi perlunya mereka mengangkat kaki. Kalau umpama Tauwisu mengirim bala bantuan, tentulah sulit untuk mereka menyingkir. Dari itu di akhirnya ia berseru kepada dua saudara Moko itu. Baiklah, kami akan menantikannya di selat-selatan sana. Di mana di situ sudah tidak ada lainnya musuh dengan merdeka Sincu beramai dapat menyingkir dari benteng itu. Sincu menarik tangannya si puteri, sedang Toan Teng Hong mendahulukan mereka untuk mengambil kudanya yang bulu merah atas mana ia sudah terus menyemplak, sedang tangannya menuntun seekor kuda lain yang sama warna bulunya. Baik aku bersama si Yauhouicu menaiki kuda ini. Toan Teng Hong bilang, kau naiki itu kuda untuk sekalian melindungi tuan puteri. Kedua kuda ada kuda persia kenamaan, larinya pesat, jalanan pegunungan yang sukar dijalani itu tidak menjadikan rintangan untuknya. Sebentar kemudian mereka sudah tiba di selat di sebelah selatan itu. Toan Teng Hong lompat turun dari kudanya. Bagaimana kau lihat kedua ekor kuda ini? Sembari tertawa ia menanya si Yauhouicu. Jikalau kau suka kuda ini, lain hari boleh aku menghadiahkan padamu. Sincu bersenyum. Kedua kuda ini memang tidak dapat dicelah. Menjawab si bocah. Hanya kalau mereka hendak diadu dengan kudanya Mchieku, bedanya masih jauh sekali. Benarkah itu? Menanya Teng Hong kurang percaya. Belum lagi si Yauhouicu menyahuti, Sincu sudah mengasih dengar siulannya yang nyaring halus yang panjang, yang berkumandang di selat itu. Mendengar suara itu, Teng Hong terperanjat. Leluhurku beberapa turunan pernah memilang hebatnya ilmu silat Tiong Hoa, sekarang aku percaya kebenarannya itu. Ia berkata kagum. Sekalipun kau, nona, kau telah mempunyai tenaga dalam yang lihai ini. Sincu tidak memilang suatu apa, ia cuma bersenyum, jawabannya telah diwakilkan suara meringkek yang nyaring dan keras dan panjang, Lalu tertampak lari mendatanginya seekor kuda putih, lari pesat dan melompati beberapa solokan, akan sebentar saja tiba di hadapan mereka. Itulah Tiawya Sey Cuma, yang datang atas panggilan majikannya. Toan Ceng Hong menghela nafas. Orang Eropah memilang Persia mempunyakan banyak mustika, aku bilang, Tiongkok kita, barulah negara kaya raya. Ia berkata, lihat saja, sekalipun kudanya pun begini istimewa. Ia Sincu tertawa. Ia pondong putri untuk dikasih turun dari kudanya. Putri itu menyekal tangan orang rat-rat. Terima kasih, katanya dalam bahasa Tionghoa, yang sedikit-sedikit ia dapat pelajari dari suaminya. Suaranya itu kaku tetapi toh enak didengarnya. Sincu bersenyum. Lalu, dengan kata-kata Tionghoa yang ia tahu. Dibantu sama gerakan tangannya, putri itu mencoba memasang ngomong dengan nona kita. Sincu menanyakan kenapa putri ini datang ke Tiongkok. Tidak dapat putri memberi keterangan jelas, maka ia minta Teng Hong membantu bicara. Ia agaknya senang sekali dengan suami asingnya ini, karena memang ada biasa untuk wanita Persia yang berbesar hati mempunyai kekasih, sedikit pun ia tidak malu atau likat. Sincu pun girang, ia gembira melihat suami istri itu bicara sambil dicampur sama tanda-tanda dengan tangan, tetapi kemudian, ia masgul seorang diri. Lain orang telah berpasangan, hidupnya berbahagia, tetapi ia sendiri, ia masih sebatang kera. Siau Hau Wicu tidak dapat kawan bicara. Ia lari sana lari sini, akan mencari kesenangannya sendiri, ia pun sering menoleh ke arah dari mana tadi mereka datang. Lama rasanya sudah lewat, mendadak dia berseru. Lihat, kedua guruku telah datang. Kelihatannya mereka gembira sekali, pasti mereka telah peroleh kemenangan. Dan ia lantas tertawa terbahak-bahak. Memang di sana terlihat Hekpek Moko mendatangi dengan laratkan kuda mereka. Dari jauh cambuk mereka itu telah dibulang balingkan, kemudian terdengar suara tertawa mereka riang gembira. Sincu semua berpaling, lantas ia lari bersama Siau Hau Wicu untuk memapaki. Segera juga kedua saudara Moko telah sampai, keduanya lantas lompat turun dari kuda mereka. Mereka pun tertawa dengan gembira sekali. Kali ini pertempuran barulah mempuaskan sekali. Keduanya berseru. Sudah belasan tahun yang kami belum pernah menemui tandingan seperti kali ini. Ceritakanlah, Suhu, untuk kami mendengarnya. Berkata Siau Hau Wicu yang pun girang luar biasa. Hek Moko menoleh kepada Sincu. Pada sepuluh tahun yang lalu kami dua saudara pernah bertarung dengan gurumu suami istri. Ia berkata, Kami kena dikalahkan tetapi kami kalah dengan puas. Kali ini kami bertempur, kami menang dan Ismat dan Ahmad dua saudara juga kalah dengan puas juga. Dua saudara itu ada harganya untuk dijadikan sahabat. Berkata Pek Moko. Cuma sayang mereka tidak berpandangan luas sebagai guru kamu nona, setelah kalah mereka lantas bersumpah akan pulang ke negerinya untuk tidak mencampuri lagi segala urusan nganggur. Yang paling memuaskan adalah poantianlah si Jahanam itu. Berkata pula Hek Moko. Dia kena kuhajar dengan tongkatku hingga tulang kakinya patah. Siow Ho Wacu, kau pun boleh merasa puas. Kabarnya poantian lu itu bersama-sama yang cong hei ada murid-muridnya Cie Hei E To Jin. Berkata Sin Chu. Hek Pek Moko tertawa terbahak. Habis Cie Hei E itu bagaimana? Tanya mereka. Mustahilkah kami dan gurumu berdua juri terhadapnya? Hei, Siow Ho Wacu, mengapa kau diam saja? Kepalaku sedikit pusing. Menyahut murid itu. Hek Moko menyambar tangan orang untuk memeriksa nadinya. Ah tidak beres. Katanya. Dia telah kena makan obat pengganggu urat saraf. Sesudah itu dia pun kena makan bisa yang diberikan oleh gadisnya To Su. Sin Chu memberitahukan. Obat pengganggu urat saraf itu sudah dipunahkan. Berkata Hek Moko. Bagaimana dengan bisa itu? Turut apa yang aku dengar. Sin Chu memberi keterangan. Bangsa Biao suka memelihara pelbagai macam binatang berbisa. Mereka taruh semua binatang itu dalam sebuah paso besar. Semuanya dibiarkan saling membunuh hingga tinggal semacam binatang yang hidup sendiri. Binatang itu ditumbuk dijadikan bubuk. Bubuk itu dibikin menjadi semacam obat. Jikalau itu dicampur dalam air teh atau di dalam sayur atau nasi dan dikasihkan orang minum atau makan, di dalam waktu yang tertentu, umpamanya seratus hari atau satu tahun, bisa itu akan bekerja. Dengan begitu celakalah si kurban kecuali dia ditolong oleh orang yang meracuninya sendiri. Bek Moko menjadi gusar sekali. Kalau begitu mari kita kembali. Ia berseru. Kita mesti ubrak abrik rumahnya Tauwisu itu dan paksa si wanita siluman mengeluarkan obat pemunahnya. Bukan, dia bukannya wanita siluman. Siaw Hau Wicu bilang. Ketika itu hari aku dilukai oleh Po Antian Lo dan Bong Go An Chu, selama setengah bulan, aku dirawat nona itu. Sin Chu segera menaruh jari tangannya di mukanya. Siaw Hau Wicu ada punya liang sin yang baik sekali. Katanya, menggoda. Dia menyayangi istrinya itu. Siapa bilang dia alah isteriku? Siaw Hau Wicu membentak. Bukankah kita telah membilangnya bahwa kami telah putus hubungan? Eh, bagaimana duduknya hal ini? Hek Pek Moko tanya heran. Dia telah dipedayakan dan dinikahkan. Berkata Sin Chu yang terus menuturkan duduknya hal. Tapi, ketika menutur sampai di bagian mengacau kamar pengantin, nona ini jengah sendirinya. Hek Pek Moko lantas tertawa lebar. Jikalau menuruti adatku dulu-dulu, Tawwisu itu mesti diubrak abrik. Berkata Hek Pek Moko kemudian, Romanya sungguh-sungguh. Tetapi sejak aku bersahabat dengan gurumu itu, perangai ku dapat aku ubah banyak. Mendengar keterangan kau, rupanya gadis Tawwisu itu juga dijadikan pekakasnya kuantian lo. Maka itu, tidak perlu kita mengganggu padanya. Aku tidak percaya di dalam dunia ini ada racun yang tidak dapat dipunahkan. Hek Pek Moko pernah mengidarkan seluruh India, sudah merantau luas di Persia, Tiongkok dan beberapa negara timur lainnya. Mereka telah perhatikan pelbagai macam obat di negara-negara itu. Lebih-lebih Hek Pek Moko, ia paling memperhatikan penyakit-penyakit yang aneh. Ia jadi lebih mengarti daripada saudaranya itu. Maka ia lantas menyuruh Siao Hau Wicu duduk bersila, terus ia memeriksa pula. Di akhirnya ia tertawa. Bisa ini benar berbahaya tetapi dia tidak dapat mencelakai orang yang faham yoga. Katanya, Sincu, pergi kau lebih dahulu bersama Tuan Putri, nanti aku bebaskan Siao Hau Wicu dari bisa yang menyerangnya, kemudian kita nanti menyusul kamu. Sincu menurut, maka ia lantas berlalu bersama Putri Iran. Hek Pek Moko juga sudah lantas bekerja, akan uruti Siao Hau Wicu. Lekas sekali bocah ini merasakan hawa panas pindah dari tangan gurunya ke tubuhnya sendiri, sudah panas, ia pun sampai bernapas memburu. Mainkan napasmu. Hek Moko ajari muridnya. Siao Hau Wicu menurut, ia menenangkan diri, ia bernapas dengan beraturan, dengan pelahan. Inilah sama dengan pelajarannya setiap hari, untuk merapikan jalan napasnya itu. Mulanya ia merasakan sulit akan mengendalikan napasnya itu, lama-lama barulah ia merasa lega. Lewat lagi sekian lama, ia merasakan dalam perut seperti ada kutu bergerak-gerak, perutnya itu pun mengasih dengar suara gerijukan. Sudah. Berkata Hek Moko setelah menyaksikan perubahan pada muridnya. Nah, pergilah kau ke sana membuang air besar. Siao Hau Wicu menurut, ia pergi jongkok. Banyak ia mengeluarkan kotoran. Ketika ia kembali pada gurunya, ia diberikan obat makan. Tiga hari Siao Hau Wicu mesti membuang tempo, untuk dirawat terus oleh kedua gurunya bergantian, selama itu ia terus bersama di, maka akhir-akhirnya bukan melainkan racunnya lenyap, tubuhnya pun menjadi semakin tangguh berkat latihan tenaga dalam itu. Sesudah itu bersama kedua gurunya itu serta Toan Teng Hong, ia melanjutkan perjalanan untuk menyusul Sin Chu dan Puteri Iran. Sekeluarnya dari wilayah bangsa Biau, Hek Pek Moko mengadakan pembicaraan seturuhnya. Mereka mengusulkan untuk pergi dahulu ke Hong San, guna mencari Tan Hang suami istri. Di kaki gunung Hong San itu pun ada wilayah tali, negara atau kampung halamannya Toan Teng Hong. Teng Hong setujui usul itu. Memang selama beberapa hari begaul, dari Sin Chu dan Hek Pek Moko juga, ia telah dengar perihal Tio Tan Hang itu orang macam apa hingga ingin ia berkenalan dengan orang Siti itu suami istri. Ia merasakan, pengalaman dan hal ihwalnya sendiri sama dengan penghidupan yang penuh darita dari Tan Hang itu, yang juga pernah merantau di negara orang. Setelah mendapat kesetujuan, Hek Moko mengusulkan pula untuk mereka memecah rombongan. Rupa mereka beda satu dari lain, saudaranya dan ia sendiri pun ada apa yang dinamakan orang-orang yang dicari pemerintah. Jadi dengan jalan mencar, mereka tidak bakal menarik perhatian umum dan akan bebas dari kecurigaan orang. Usul ini pun dapat kesetujuan umum. Maka mereka lantas memisah diri. Ia Sin Chu berjalan bersama Xiao Hou Wacu. Toan Teng Hong tetap bersama istrinya. Dan Hek Pek Moko tetap berdua dengan mereka jalan paling belakang, untuk sekalian melindungi pasangan bangsawan itu. Kalau di depan ada musuh, Sin Chu akan memberi kisikan, dan apabila di belakang ada pengejar, dua saudara Moko yang akan bertahan. Hek Moko memberikan Sin Chu beberapa batang hiangcian, yaitu panah bersuara. Umpama kata kau menemui musuh di waktu siang, kau lepaslah panah putih ini. Si Moko hitam memesan. Di waktu malam, kau mesti melepas ini panah hitam. Panah ini tidak melainkan suaranya dapat terdengar sejauh beberapa li, juga akan mengeluarkan sinar api biru, hingga di waktu malam gampang terlihat dan dikenali. Sin Chu simpan anak-anak panah itu. Toan Teng Hong puas hatinya menyaksikan pelindung ini pandai bersiaga. Di waktu berangkat, Sin Chu ajak Xiao Hou Wacu bersama menaiki kuda putihnya. Mereka melintasi tanah datar perbatasan In Lam dan Kui Jiu, lalu masuk ke dalam provinsi In Lam. Mereka merasa beruntung tidak pernah mereka menemui sesuatu halangan hingga panah mereka tidak usah digunakan. Mereka senang dengan perjalanan ini. Dibanding dengan Sin Chu, usia Xiao Hou Wicu lebih muda 3 tahun, tubuhnya pun lebih keit, pendek, sebatas pundak si nona. Di tengah jalan mereka omong banyak satu dengan lain, mereka memanggil kakak dan adik. Mereka banyak bicara tentang ilmu silat, hingga mereka tidak pernah kesepian. Lewat beberapa hari mereka mulai berjalan di jalan umum dari kota Kun Beng. Di sini mereka jadi semakin tak berkhawatir lagi. Karena khawatir kita nanti terpisah terlalu jauh, dalam beberapa hari ini kita berdua tidak berani membiarkan kemerdekaannya kuda kita, pasti si putih sudah pepat pikirannya. Berkata Nona Ie. Xiao Hou Wacu bersenyum. Sin Chu mengeperk kudanya dengan tali lesnya, yang ia terus kendorkan, maka tidak ayah lagi, kuda putihnya sudah lantas membuka keempat kakinya, untuk berlompat lari, hingga di lain saat. Mereka telah tinggalkan jauh di belakang pohon-pohon dan rumah-rumah yang berada di kedua tepi jalan besar. Xiao Hou Wicu mempeluki pinggang si Nona. Enak, enak. Serunya kegirangan disebabkan kaburnya kuda mereka. Ha, kita menjadi mirip dengan Dewa Dewi yang melayang naik di udara. Sin Chu tertawa. Ketika kemudian Nona Ie menahan les kudanya, mereka telah berada di luar kota Kun Beng, ibu kota Provinsi Inlam. Tembok kota sudah ada di dalam pandangan matanya. Kun Beng adalah kota yang keadaannya cocok dengan peribahasa empat musim seperti musim semi. Itu waktu sudah di pertengahan bulan ke-8 tetapi di luar kota itu, pohon bunga ada bagaikan sulaman, sedang di dalam kota, suasana kota ramai sekali dan di mana-mana kedapatan pohon-pohon bunga, sedang gunung sisa nampak bagaikan seorang wanita cantik tengah rebah miring. Bagus sekali kota ini, kita harus pesiar di sini lebih lama dua hari. Berkata Xiao Hou Chu. Mereka akan sampai di sini sedikitnya Nusa, kau dapat pelesiran dengan puas. Sin Chu bilang. Mereka masuk ke dalam kota setelah mengitarkan itu, untuk membuaskan mat mereka, setibanya di dalam, mereka menuju ke pusat kota untuk lantas mencari rumah penginapan. Di luar hotel mereka meninggalkan tanda. Besoknya pagi Sin Chu sudah lantas dapat keterangan perihal tempat-tempat yang kesohor dari kota Kun Beng, maka sambil tertawa ia kata pada Xiao Hou Chu. Eh, bocah nakal, hari ini aku beri cuti satu hari padamu. Mari kita pergi ke taman Tai Ko An Wan, lohornya kita pergi ke Sisan. Hanya ingat, aku larang kau men gila. Belum lagi aku mengangkat guru kepada Tio Tai Hiap, kau sudah mau tunjuk pengaruhmu sebagai kakak seperguruan. Berkata Xiao Hou Chu. Aku justru hendak men gila. Jikalau kau men gila, aku tidak akan ajak padamu. Mengancam si nona. Aku pun tidak akan ajarkan kau ilmu dalam hian kong yao koat. Bagus. Seru bocah itu. Belum-belum kau sudah mengancam tidak mau mengajarkan ilmu padaku. Baiklah, aku akan dengar perkataanmu. Pesan terakhir dari Tio Hang Hu menghendaki Xiao Hou Chu, puteranya itu, diterima Tan Hang sebagai murid. Ini pun maksudnya Hekpek Moko mengantar puteri Iran ke tali, ialah sekalian menjenguk Tio Tan Hang. Hal ini diketahui Sin Chu begitu pun Xiao Hou Chu. Makasih bocah nakal sudah lantas aku Sin Chu sebagai suci, kakak seperguruannya. Tai Koan Wan ada taman terindah dari kota Kun Beng. Begitu memasuki pintu lantas terlihat banyak bunga serta bau harumnya. Di situ ada dua buah telaga yang kedua tepinya ditanamkan pohon-pohon yang liu di antara mana orang dapat mundar mandir. Di situ juga ada dua buah pengempang teratai, yang bunganya harum semerbak. Gembira Sin Chu berada di taman indah ini setelah selama satu tahun ia berjoang saja. Ia merasa seperti ia telah kembali ke kampung halamannya di telaga Tayou. Di dalam taman pun ada lau teng atau ranggon tai koan lau, berada di atas itu orang dapat memandang ke sekitarnya sejauh 500 li, untuk menikmati pemandangan alam yang luas dan menarik hati, yang mirip dengan keindahan di Kang Lam. Sin Chu tersengsam hingga tanpa merasa ia ingat pertemuannya pertama kali dengan Tiat Keng Sim di sungai Tiang Kang. Ia jadi bagaikan bermimpi. Eh, enci, kau kenapa? Siau Hong Chu menegur menyaksikan orang diam saja. Tidak apa-apa. Menyahut si nona, pelahan. Sinar matamu tidak dapat mendusai aku, enci, ya satu. Kata si nakal. Kau mesti tengah memikirkan sesuatu. Kenapa kau tidak sudi memberitahukan itu kepadaku? Ia lantas bawa jari-jari tangannya ke mukanya, untuk koda kawan itu. Mau tidak mau, Sin Chu tertawa. Bocah nakal itu jenaka sekali. Anak kecil tahu apa tentang orang tua. Katanya. Jangan main gila. Hai, berapa tua sih kau ada, enci? Tanya bocah kau sudah lantas bawa lagaknya si orang tua. Mari berdiri, untuk kita mengukur tubuh kita. Lihat, apakah kau bukan sama tingginya dengan aku? Ia mendekati, untuk berdiri berendeng, guna mengukur tingginya mereka. Sin Chu menolak tubuh orang. Siapa sedang memikirkan sesuatu? Katanya. Jangan kau main gila. Justeru itu di bawah ranggon terdengar suara gembreng ramai. Ha, di sana ada yang main sulap. Kata si Yao Huo Chu, yang sudah lantas melongo ke bawah. Mari kita lihat. Kau nanti hilang kemas gulanmu, enci ye. Kemas gulan apa perlu aku melengapkannya? Sin Chu berkata. Meski ia berkata begitu, ia turut si Yao Huo Chu turun di tangga. Bocah itu sudah mendahului ia lari turun. Di sebuah tanah terbuka ada, seorang tua dan seorang nona, yang rupanya ada ayah serta gadisnya. Orang tua itu menggubat kepalanya dengan sabuk putih dan si wanita muda memakai semacam sarung. Dan dananya mereka sebagai orang suku bangsa Iye. Sinona tengah mengasih pertunjukan makan pedang, ialah pedangnya yang panjang dia masuki ke dalam mulutnya sebatas gagangnya. Setelah mencabut keluar pedang itu, terus dia menyerang sebatang pohon, hingga pedang itu nancap dalam beberapa dim. Inilah untuk menunjuki pedang itu bukannya pedang lemas. Semua penonton lantas saja bersorak. Si orang tua mengangkat nampannya dari kuningan. Masih ada permainan yang terlebih menarik. Berkata dia. Cuon-tuon penonton sudilah memberikan sedikit uang. Penonton belum banyak, setelah jalan sekitaran, orang tua itu dapat uang saweran belum ada satu tel. Kemudian ia pergi ke depan sincu. Nona ia merogoh sakunya, atau mendadak air mukanya menjadi merah. Nyata ia lupa membawa uang dan di sakunya cuma ada belasan tang hie. Mana dapat ia menyawur demikian sedikit? Kasihlah seberapa saja, Nona. Berkata si orang tua. Sinculikat, maka ia cabut tusuk kondenya, yang terbuat dari batu kumala. Ambilah ini. Katanya Seraya meletakkan tusuk konde itu ke dalam penampan, atau mendadak ia menjadi tercengang. Itulah warisan ibunya. Bagaimana itu dapat diberikan kepada lain orang? Si orang tua menjumpu tusuk konde itu, ia pun agaknya heran. Seumurnya ia merantau, belum pernah ia memperoleh saweran barang perhiasan, sedang kumala ini berharga sedikitnya seratus cil perat. Tiba-tiba seorang muda tertawa dan berkata, Nona ini rayol sekali. Sampai barang pesalinya pun diadermakan. Nona kita memang sedang berduka, mendengar suara orang itu ia menjadi mendongkol. Ia memotes selembar daun yang liu, ia mementil itu. Ia belum meyakinkan ilmu itu dengan sempurna tetapi ketika daun itu menyamber lengan si anak muda, dia berkauk aduh. Dan tangannya bertanda merah. Anak muda itu heran sekali, tidak tahu ia sebabnya itu, tapi lekas-lekas, ia angkat kaki pergi menyingkir. Si tukang sulap pegang tusuk konde, setelah mengawasi sekian lama, ia tertawa dan berkata, Budaku ini tidak pantas memakai tusuk konde kemala ini. Usianya pun masih terlalu muda. Kalau tidak, cocok ini untuk dijadikan pesalinnya nanti. Nona, kau baik sekali, aku sangat berterima kasih kepadamu, hadiahmu ini tidak berani aku terima. Baiklah Nona mengasih aku beberapa bun saja. Sembari tertawa, ia menyerahkan pulang tusuk konde itu. Sincu menyambuti kulit mukanya bersemu dadu. Ia lantas merogoh semua uang tanghianya, dileptaki di dalam penampan. Atas itu para penonton pada bersorak. Di samping tukang sulap ini ada seorang penjual Mies Hoa Matang, ialah yang disebut Mies Hoa Inlam, dapurnya sedang marong apinya. Sinona tukang sulap itu masuki pedangnya ke dalam api, setelah menjadi merah, ia serahkan itu pada ayahnya. Ayah itu menyambuti. Pedang itu ia kibasi, hingga letikan apinya berterbangan, kemudian sambil tertawa, ia kata. Pertunjukan yang lebih menarik inilah dianya. Lihat. Ia masuki pedang panas itu ke dalam mulutnya, sampai di batas gagang. Ia memasukinya dengan pelahan-pelahan. Mendadak saja ia memuntahkannya atau pedang itu berloncat keluar. Dengan lantas ia masuki pedang itu ke dalam air ditahangnya si tukang Mies Hoa, lantas air itu mendidih dan berbunyi, suatu tanda pedang itu masih panas sekali. Asapnya pun mengepul naik. Semua penonton kagum hingga mereka menjublak, hingga tidak lagi mereka perhatikan si Nona. Ah, ilmu apakah itu? Bertanya Sin Chu. Ilmu sulap biasa, palsu. Berbisik Siow Hoa Wicu di kuping orang. Bagaimana bisa menjadi? Si Nona tanya pula. Siow Hoa Wicu menarik tangan Si Nona, untuk diajak pergi sedikit jauh. Sulap ini sering aku saksikan di India. Katanya, ilmu itu ilmu palsu tetapi benar untuk meyakinkan itu dibutuhkan waktu 8-10 tahun, Mereka dapat mempelajari segala macam senjata, asal turunnya di tenggorokan tidak bergoyang tidak nanti dia dapat melukakan orang. Tetapi pedang itu telah dibakar hingga marong? Si Nona menanya. Tukang sulap itu lebih dulu, telah menyimpan sarung pedang di dalam tenggorokannya itu. Siow Hoa Wicu menerangkan pula. Pedang dikasih masuk ke dalam sarung itu maka ia tidak terbakar. Sin cuma percaya keterangan ini tetapi ia tetap heran. Ilmu sulap itu adanya di India, dari mana si tukang sulap pelajarinya? Mereka ini pun ada orang IA sedang ketika itu perhubungan India-Tiongkok belum maju. Memang jarak Provinsi Inlam dan India cuma terselang Birma tetapi orang yang mundar-mandir ada sangat jarang. Orang IA itu, dalam hal kepindahan, ada terlebih kukuh daripada bangsa Tionghoa umumnya. Apa mungkin dia melakukan perjalanan ribuan li untuk mempelajari ilmu sulap itu? Meski ilmu menelan pedang itu tipu belaka tetapi gerak-gerik si orang IA menandakan dia mengarti ilmu silat. Kalau dia mengandali men sulap saja, kenapa dia menampik tusuk kondi? Selagi nona ini merasa aneh, si orang IA sendiri merasa keceleh. Ia sudah mengasihkan pertunjukan menelan pedang panas itu, penonton yang berkerumun tidak menjadi bertambah dan uang sawaran di dalam penampannya cuma seratus pun lebih serta beberapa potong perak hancur. Apakah kau baru pernah datang ke kota Kun Beng ini? Menanya seorang penonton. Kenapa kau tidak ketahui hari ini ada hari rampungnya berhala Seng Hong Byo? Semua penduduk Kun Beng pergi melihat keramaian. Baik kau pun pergi ke sana untuk membuka pertunjukanmu. Sin Chu Heran mendengar perkataan itu. Seng Hong Byo berartikul dari si malaikat kota. Malaikat kota bukan malaikat yang terlalu agung. Kenapa seluruh penduduk kuil memerlukan sangat malaikat itu? Mungkinkah Seng Hong di Kun Beng beda dari Seng Hong lainnya? Hampir itu waktu terdengar ramai suara gemereng dan tambur tercampur trompet, begitu juga berisiknya suara banyak orang. Nah, Seng Hong merondai kota, mari kita lihat. Berseru satu orang. Itu artinya arak-arakan toap tekong atau malaikat. Kali ini si tukang sulap lantas saja bebenah dan berlalu dari situ. Enci Ye, mari kita pun melihat. Sia Ho Wicu mengajak. Seng Hong di kolong langit ini semuanya sama, tidak lebih dari ayah itu menyambuti, pedang itu ia kebasi, hingga letikan apinya berterbangan, kemudian sambil tertawa, ia berkata. Pertunjukan yang lebih menarik inilah dianya. Lihatlah. Ia memasuki pedang panas itu ke dalam mulutnya, sampai di batas gagang. Ia memasukinya dengan pelahan-pelahan pada sepotong boneka kayu, ada apakah yang bagus dilihat? Sahut Sincu tertawa. Apakah di kampungmu belum pernah kau menyaksikan arak-arakan toap tekong? Kita bukan melihat toap tekong, kita melihat keramaian saja. Sia Ho Wicu mengasih penjelasan. Dasar bocah gemar ramai-ramai. Tertawa pula si Nona. Sebenarnya Sincu pun ingin melihat, ia hanya ragu-ragu, karena ini, ia bersama Sia Ho Wicu berlalu paling belakang dari taman itu. Kesudahannya ia mesti mendesak-desak di antara orang banyak yang berjubalan. Kapan akhirnya Nona Ie mendapat lihat wajah Seng Hong atau malaikat kota itu, hampir ia menjerit bahna herannya. Ia tampak suatu wajah bundar bagaikan rembulan penuh, jubahnya tersulam, tangannya memegang hut atau tanda kepangkatan. Kedua matu bagaikan matanya orang hidup. Itulah suatu roman halus tetapi agung. Dan itulah wajah dari ayahnya, Almarhum Ie Kiam, Menurut keterangan, Seng Hong Biyo Dekun Beng Kun Ming memang besar dan agung hanya sekarang digunakan untuk lain keperluan, dan Seng Hong atau malaikatnya memang dituliskan namanya Ie Kiam. Nciye, apakah kau kurang sehat? Tanya Sia Ho Wicu heran. Tidak. Menyahut si Nona. Nah, kenapa kau menangis? Sincu lekas menyusuti air matanya. Aku biasa mengeluarkan air matu kalau terlalu girang. Ia menjawab pula. Bocah itu lantas tertawa lebar. Nah, kau suka katai aku, kau sendiri sebenarnya lebih suka menonton. Katanya. Kali ini Bocah ini tidak mendapat jawaban, ia mendapatkan si Nona masih terbengong mengawasi Toa Pekong yang tengah diarak itu. Siapakah Seng Hong loo ya itu? Akhirnya Sincu tanya seorang di sampingnya. Seng Hong ialah Seng Hong yaitu malaikat. Menyahut orang itu. Nona, pertanyaanmu aneh. Sincu melengak. Toh malaikat ini ayahku. Pikirnya. Mungkinkah orang tak leluasa menjelaskannya? Maka ia tanya lainnya hal. Siapakah yang membangun Seng Hong lio? Yang menderma kebanyakan orang hartawan dan saudagar besar. Sahut orang itu. Siapa mereka itu? Tidak jelas bagiku. Ada apa kau menanyakan ini? Kembali Sincu mendapatkan pertanyaan yang tak dapat ia jawab. Tapi ia tetap heran. Siapakah yang mengukir patung Seng Hong itu? Tanyanya pula. Kau baik menanya pada kepala tukang kayu dan tukang batu tak sempat aku melayanimu. Kata orang itu, yang lantas ngeloyor pergi. Toa Pekong pun sudah lantas diarak lewat. Enciye, apakah kau sakit kepala? Tanya si Yau Ho Wicu, seraya ia terus rabah dahi orang. Tapi ia merasakan dahi yang dingin. Sincu singkirkan tangan orang. Jangan ngaco. Katanya. Kau yang ngaco. Kata si Yau Ho Wicu dalam hatinya. Kau tanya orang yang tidak-tidak. Tapi ia masgul melihat sikap luar biasa dari kawannya ini. Sebenarnya kacau pikirannya Sincu. Ayahnya toh dipandang sebagai pengkhianat. Ayah itu dihukum mati dan harta bendanya disita. Dunia boleh penasaran tapi kaisar berkuasa, orang bisa bilang apa. Maka tidak disangka sekali, di Kun Beng ini orang justru memuja Iekiam dan dihormat sebagai malaikat kota. Patungnya dibikin begitu mirip dan hidup, kuilnya dibangun secara besar. Kota Kun Beng ini berada jauh di selatan tetapi masih tetap dikuasai pemerintah. Kalau pemerintah ketahui ini, bukankah pemikin patung ini dan pendiri kuilnya bisa ditangkap dan disita rumah tangganya? Siapa itu orang yang nyalinya begini besar? Sincu tanya dirinya sendiri. Ia tidak ingat kalau-kalau ayahnya ada punya sahabat di sini. Pikirnya pula, aku tidak sangka ayah dapat menjadi senghong di kota ini. Tanpa merasa nona Ie bertindak mengikuti arak-arakan itu terus sampai di kuilnya, yang besar berlipat kali daripada yang biasa terdapat di lain-lain kota. Undakan ruang depan pun ada tiga, setelah itu baru sampai di toatian yaitu pendopo besar tempat bersemayamnya malaikat kota itu. Di sini segala apa ada mentereng, tangganya pun terbikin dari batu marmer, mulai dari bawah payon ada belasan undak. Dari dalam pendopo, asap mengulak naik. Di situ telah berjubal banyak orang. Lihat, Siao Kong Tia datang. Seru banyak orang begitu lekas terdengarnya suara tetabuan patim. Siapa itu Siao Kong Tia? Tanya Sincu kepada seorang tua di dekatnya. Orang tua itu tertawa. Di dalam kota Kun Beng ini memangnya ada berapa kokong? Dia menyahuti. Siao Kong Tia itu berarti paduka Hertok yang muda. Dan kokong. Iyalah Hertok. Mendapat jawaban itu, Sincu terkejut. Itukah bok kokong? Dia tanya pula. Orang tua itu mengangguk. Tidak salah. Sahutnya. Seng Hong Dio ini ialah bok Siao Kong Tia yang memperbarui. Di muka tangga batu segera terlihat dihentikan dan diturunkannya sebuah joli besar warna biru, dari dalam joli munculnya satu anak muda yang romannya seperti pemuda bangsawan, bibirnya merah, giginya putih, usianya baru 7 atau 18 tahun, wajahnya masih wajah kekanak-kanakan. Setibanya pemuda ini, siraplah pendopo yang tadi ramai itu. Pengacara pulantas berseru. Bunyikan genta dan tambur. Silahkan malaikat yang agung naik atas kedudukannya. Kiranya pangeran yang muda ini akan mengepalai upacara selesainya pembangunan kuil dan menyambutnya malaikat ke gedungnya yang baru rampung itu. Sincu heran hingga ia merasa ia tengah bermimpi. Keluarga bok ini turun-menurun menjadi Hertokin Kokong dengan kedudukannya di Provinsi Inlam ini. Di antara banyak panglimanya Kaisar Chu Goan Chiang dari Ahalabeng, leluhurnya Siow Kong Tia ini, yaitu Bok Eng, adalah yang paling berbahagia karena dia sekalian menjadi anak angkat dari Kaisar itu. Setelah berhasil menumpas apa yang disebut pemberontakan Liang Ong, dia dikurniakan gelaran Raja Muda Kim Yeng Ong. Habis dia, semua turunannya dijadikan Hertokin Kokong. Di antara putra atau cucu keluarga besar itu, ada beberapa yang menjadi humaya itu menantu Raja. Hingga di dalam kalangan menteri-menteri, tidak ada keluarga lainnya yang dapat mengimbangi kebesarannya. Sincu mempunyai ayah suatu menteri, sendirinya ia mengartihi kayat pemerintahnya pemerintah Beng. Chu Goan Chiang itu tidak mengenal Budi, setelah menjadi Raja, dia suka membunuh menteri-menterinya yang berjasa, dia kejam tak kalah daripada Han Khotou Laupang, pendiri dari Ahalohan. Ada di antara menteri berjasa yang melebihkan Bok Eng, Umpama Chietat, Shang Giacun dan Nagiok, tapi mereka sendiri atau anak cucunya, tidak langgeng kedudukannya. Nagiok didakwa berontak, dia dihukum mati sampai kepada tiga tingkat keluarganya. Putra Shang Giacun termit perkara Nagiok itu, dia dikurniakan kematian. Chietat ada menteri berjasa nomor satu, dia diangkat jadi Raja Muda Tiong Sanong, dia punya mempunyai surat bukti bebas dari hukuman mati, Toh kemudian ketika pangeran Yan Ong sebagai paman merampas kedudukan keponakannya, Kaisar Beng Seng Chou, putranya, yaitu Chiehwi Chou, tak luput dari pemecatan pangkat dan kehormatan dan mesti mati mereras di dalam penjara. Cuma keluarga Bok ini, dengan kedudukannya di Inlam ini, paling beruntung. Kenapa si Yau Kong Tia ini berani membangun Seng Hong Bio ini? Sin Chou heran. Apakah dia tidak takut pemerintah mengetahuinya dan nanti mendapat susah karenanya? Ini toh ayahku yang dipuja, meskipun disebutnya malaikat kota? Bukankah pembangunan ini dan upacaranya ada mentereng luar biasa? Di samping itu, herannya, belum pernah aku mendengar ada hubungan apa-apa di antara ayahku dengan keluarga besar ini. Si Yau Kong Tia sudah lantas mengunjuki kehormatannya. Ia memasang tiga batang hiu. Perbuatannya ini diturut oleh banyak orang. Kecuali si pangeran muda sendiri, di situ tidak ada pembesar lainnya. Sin Chou turut memberi hormatnya. Dari tangan Bio Kong, pengurus Bio, ia minta tiga batang hiu. Lantas ia menekuk klutut, air matanya pun mengembing. Sembari tunduk ia kata dalam hatinya. Ayah, ayah dipuja sebagai malaikat, dihormati rakyat jelata, ayah mati bagaikan hidup. Si Yau Kong Tia lihat orang demikian bersungguh hati bersujud, dia heran. Dia memanggil, terus dia tanya. Kau ada punya kesukaran apa maka kau menyampaikannya itu kepada Seng Hong? Tidak apa-apa. Menyahut Sin Chou seraya menepas air matanya. Aku lihat kamu sangat menghormati Seng Hong, hatiku jadi tergerak sekali dan terharu, hingga tidak dapat aku menahan keluarnya air mataku. Si Yau Kong Tia masih heran, ia sebenarnya hendak menanya pula ketika dari luar terdengar suara gembreng pembuka jalan, lantas datang pemberitawan. Ong Hu Chiang Kun tiba. Mau apa dia datang kemari? Kata Si Yau Kong Tia, yang keningnya mengkerut. Ia berjalan keluar, untuk menyambut. Seng Chou menggunai ketika ini untuk mengundurkan diri. Ketika ia menoleh ke pojok, ia dapatkan si tukang sulap dan gadisnya lagi melirik ke arahnya, rupanya orang mengawasi ia secara diam-diam. Ia terkejut, ia lantas ingat suatu apa. Ia berkata dalam hatinya, Setibanya Hekpek, Moko, aku mesti lantas berlalu dari sini. Ia menduga orang mencurigai ia tetapi ia merasa berat untuk lantas meninggalkan patung ayahnya itu. Suara gemreng sudah lantas berhenti, satu pembesar kelihatan agung bertindak masuk. Ong Chiang Kun juga datang untuk pasang hiyo. Si Yau Kong Tia menyambut. Si Yau Kong Tia, bagus betul usaha kesujutanmu ini. Menyawit si Panglima. Ia lantas memandangi patung. Kemudian ia tertawa dan berkata pula. Pandai benar orang melukis, seperti orang hidup saja. Hanya kenapa wajah Seng Hong ini beda dari Seng Hong yang pernah aku lihat di lain-lain kota? Sesuatu tempat ada malaikat kotanya masing-masing. Si Yau Kong Tia menjawab. Ini tidak aneh, bukan? Hu Chiang itu tertawa lebar. Perkataan kau ini, Si Yau Kong Tia, memuka kecupatan pandanganku. Katanya. Kiranya malaikat kota itu beda satu dari lain karena perbedaan kotanya. Haha. Pembangunan kuil ini serta pembuatan patungnya adakah atas kehendaknya Bok Kong Ya atau Si Yau Kong Tia sendiri? Inilah kehendakku sendiri. Menyahut pangeran muda itu. Adakah sesuatu yang tidak dapat? Bagus. Bagus. Berkata Ong Hu Chiang tertawa menyeringai. Di dalam wilayah bangsa Ie memang tidak ada halangannya mengadakan pengajaran dengan perantaraan malaikat. Nabi sendiri pernah memilangnya begitu. Semua orang di ruang itu mendongkol mendengar Opsir ini menyebutkan Provinsi Inlam sebagai tanah suku bangsa Ie, semuanya mengawasi dengan sinar metuk kebencian. Rupanya si Chiang Kun dapat lihat sikap orang itu, lekas-lekas dia tertawa dan menambahkannya, maksudku, ya. Iyalah, perbuatan Si Yau Kong Tia ini tepat dengan caranya seorang nabi. Ah, benarkah itu? Si Yau Kong Tia tertawa. Bagus. Bagus. Kalau begitu kau pun harus memberi hormat sambil berlutut dan mengangguk tiga kali. Perwira ini bernama Ong Tin Lem, pangkatnya yaitu Pengiam Hu Chiang Kun, tetapi di mana kekuasaan di Inlam berada di dalam tangannya Bok Kong ya, ia berada sebagai sebawahan saja dari hertok itu, ia sama sekali tidak punya kekuasaan, maka itu meskipun ia tidak puas dengan perkataan si pangeran muda, ia toh terpaksa menurut menjalankan kehormatan. Ia bertekuk klutut, ia mangguk tiga kali, ketika ia berbangkit, ia likat sekali. Sin Chu tertawa di dalam hatinya. Chiang Kun ini tentulah pernah lihat ayahku. Pikirnya. Ah, hebat permainan dari Si Yau Kong Tia ini, satu perwira tinggi diperintah memberi hormat kepada satu pemerontak. Ong Hu Chiang itu bicara agi sedikit dengan Si Yau Kong Tia, terus dia berpamitan. Si Yau Kong Tia membiarkan orang pergi, ia lebih memerlukan melihat kelilingan akan mencari Sin Chu. Justeru itu di luar sirap suara berisik dari banyak orang, lalu terlihat orang banyak membuka jalan, akan mengasih lewat pada seorang nona yang diiring dua budak wanita. Bok Lin, ialah Si Yau Kong Tia, sudah lantas maju menyambut. Tanda petik. En Chie pun datang. Katanya. Nona itu mengangguk. Ia adalah bok yan puterinya Kim Kokong Bok Chong. Ia mempunyai alis yang panjang, romannya cantik, potongan tubuhnya halus, sikapnya pun agung. Lebih dahulu ia memberi hormat kepada Seng Hong. Adik, mari ikut aku pulang. Ia berkata kemudian. Ayah mencari kau. Ada apa, En Chie? Tanya pangeran itu terperanjat. Agaknya tidak leluasa nona itu menyahuti, tapi ia bersenyum. Segala apa ada aku, kau pulanglah. Ia berkata. Ia pun menarik tangan orang untuk diajak berlalu. Sin Chie mencuri mengawasi. Ia lihat alis nona itu menunjuki hati pepat. Seberlalunya nona dan pangeran muda itu, pendopo kembali jadi ramai oleh orang banyak, yang pada menghunjuk hormatnya. Sin Chie ajak Siow Hoi Chie mengundurkan diri. Ia lihat si tukang sulap dan gadisnya, mereka itu rupanya tidak dapat melihat padanya. Dari kata-kata dan sikapnya si nona, rupanya bok kokong tidak ketahui urusan pembaruan kuil dan pemikinan patung Seng Hong ini. Ia berpikir, anahlah si pangeran muda, ia ada muda belia, ia pun pasti belum melihat rupa ayahku, kenapa ia dapat membuatnya patung ayah begini bagus. En Chie benarkah kau tidak sakit? Siow Hoi Chie tanya. Ia heran akan romen tak wajar dari nona Ie, yang sejak tadi menarik perhatiannya. Eh apakah kau menyumpahi aku? Sin Ona balik menanya. Aku lihat kau tidak wajar, En Chie. Berkata bocah itu. Tidak keruan-ruan mengapa tadi kau menangis? Kau lihat bukankah orang banyak itu sangat menghormati Seng Wong? Kata si nona. Sikap mereka itu membuatnya aku terharu. Aku sangat menghargai kesujutan mereka. Ia lalu tertawa. Tidak, En Chie, kau tentu ada memikirkan sesuatu. Membandal si bocah. Kau cuma tidak sudi memberitahukan itu kepadaku. Sin Chie mengkerutkan keningnya. Sudahlah, jangan ngacobe lo di sini. Membentak si nona. Anak kecil mana tahu urusan orang tua? Mari lekas pulang untuk bersantap tengah hari. Tidak, aku tidak mau pulang dulu. Kau telah menjanjikan aku pesiar kesisan sepatah katanya satu kuncu. Mau tak mau, Sin Chie tertawa. Ia menambahkan. Koma bagaikan kuda dicambuk satu kali. Bagus. Itulah baru tepat. Nah, lekas saja aku kesisan. Apakah kau tidak lapar? Aku ada membekal uang beberapa puluh buntang, Hie. Kenapa tadi kau tidak menyawar kepada si tukang sulap? Sengaja aku tinggalkan untuk kau nanti bersantap tengah hari. Si bocah tertawa. Dengan melihat romanmu tadi, En Chie, aku tahu kau lupa membawa uang. Sin Chie melengak untuk kecerdikannya bocah ini. Justeru itu tangannya disambar, untuk ditarik. Sembari berbuat begitu, bocah itu tertawa lucu. Ia mengajak orang untuk dahar mias hoa, hingga uang mereka tinggal dua bun. Sekeluarnya dari kota, hari sudah lewat tengah hari. Dengan tidak adanya mega, langit menjadi cerah. Terbuka hatinya Sin Chie, apapula setelah ia menyaksikan keindahan sisan, gunung barat. Mengagumi untuk mendaki bukit, akan memandangi apa yang disebut pintu naga. Ialah semacam puncak yang menonjol, yang tingginya ribuan tombak, hingga kuil di atas itu mirip tergantung di udara. Di bawah itu ada telaga Tiancai yang kesohor, yang luas. Siapa mendaki tangga, bajunya berkibar-kibar tertiup angin, orang mirip menaiki tempat Dewa Dewi, Sin Chie kagum hingga ia terbengong. Lorong dari pintu naga itu adalah batu gunung yang dibobok dan berliku-liku, hingga ada bagian yang muat hanya satu orang. Tempat ini tepat untuk menpetak. Kata Siow Ho Wicu tertawa. Aku ajak kau ke gunung ini, lantas kau ingat menpetak. Berkata Sin Chie, yang pun tertawa. Kau mensiasiakan pemandangan alam yang indah di sini. Di atas pintu naga, jiangburi, ada kedapatan ukiran ikan lehye yang luar biasa, yang seperti dari udara berlompat terbang. Ikan itu bahagian bawahnya mirip ikan, bahagian atasnya seperti naga. Jadi inilah yang di dalam dongeng disebutkan lehye melompati pintu naga. Katanya, sebab pintu naga terlalu tinggi, apabila ikan lehye dari telaga Tiantie dapat meloncatinya, ikan itu dapat terus berubah menjadi naga untuk naik ke langit. Aku lihat, walaupun orang paling liahai ringan tubuhnya, tidak nanti dia dapat melompati pintu naga ini. Berkata Siow Ho Wicu. Sin Chie bersenyum. Di lain pihak, ia kagumi bocah ini, yang tak pernah melupai ilmu silat. Pantas Hekpek Moko memilangnya dia sangat berbakat. Di atas Iyongbun itu juga ada ukiran malaikat Kwe Seng dalam rupa patung batu, kecuali pit di tangannya yang terbuat dari kayu. Di situ ada tulisan singkat mengenai sebuah dongeng. Iyalah katanya seorang pemuda kehilangan kekasihnya, dia mendaki sisan dan mengukir patung itu. Sayang di situ dia tidak dapatkan batu yang cocok untuk membuat pit, alat tulis, hingga patungnya itu tidak lengkap. Habis itu ia terjun ke telaga Tiantie, hingga ia berkurban diri. Sin Chie ketarik, ia kagumi pemuda yang berkurban itu. Hanya, pikirnya kemudian, di dalam dunia tidak ada semacam pemuda. Memikir begini, mendadak bayangan Tiat Kengsim berpeta di hadapan matanya. Ia lantas tunduk, akan mengawasi telaga Tiantie itu, yang pun disebut Kun Bengo, telaga Kun Beng. Ia melihat banyak kapu-kapu, yang tertiup seng angin, sedang lembaran-lembaran bunga di muka air pun beterbangan buyar. Semua itu membuat si Nona menjadi berduka sendirinya. Dengar. Di bawah seperti ada orang berbicara. Siow Ho Wicu tiba-tiba berkata, suaranya pelahan. Selama mengikuti In Lui meyakinkan senjata rahasia Kim Hoa atau bunga emas, Sin Chie berbareng diajari latihan kuping untuk pendengarannya jadi terang dan mengarti suara. Itulah ilmu mendekam di tanah mendengari suara. Maka ia sudah lantas menempelkan kupingnya di batu gunung. Sudah dibilang, lorong liong bun berliku-liku, maka sejarah beberapa tindak saja, orang tidak dapat melihat satu pada lain. Tapi suara yang didengar si bocah dapat terdengar nyata oleh si Nona. Terdengarlah seorang, yang suaranya dalam. Ong Chiang Kun memesan wanti-wanti, surat ini sangat penting, maka kau mesti dapat menyampaikan ke kota raja. Seorang lain menyahuti, menanyakan kepada siapa surat itu dialamatkan. Kau mesti serahkan kepada Tai Wai Chong Kuan Yang Chong Hai. Menerangkan suara yang pertama. Kalau Yang Chong Hai tidak ada, kau sampaikan kepada Gie Lim Kun Cong Chia Wilo Tong San. Umpama kata dua-dua tidak ada, kau serahkan saja kepada Ong Kong Kong di dalam istana. Orang yang kedua menyahuti. Aku mengerti. Hanya selang sejenak, ia menanya pula. Seandai kata di tengah jalan aku bertemu orangnya Bok Kong Tia, jikalau kau dapat melawan, lawanlah, kalau tidak, lantas lari. Umpama kau mati jalan, kau telan saja suratnya. Tegasnya, surat ini tidak boleh terjatuh dalam tangan lain orang siapa juga. Aha, inilah tugas menjual jiwa. Seru orang yang kedua itu. Kalau begitu, tidak dapat tidak, aku mesti pulang dulu, untuk pamitan dari istriku. Tiola Otoa, kenapa kau begini takut mati? Tanya orang yang suaranya dalam itu. Kau mesti berangkat malam ini juga, tentang Enso, aku yang nanti urus, kau jangan buat khawatir. Sampai di situ, berhenti sudah pembicaraan itu, yang lalu disusul sama suara tindakan kaki mereka. Hati Sincu bercekat. Ong Chiang Kun itu tentulah perwira tadi di Seng Hong Biyo. Ia berpikir. Hebat, dalam waktu sebentar saja, dia sudah menulis surat rahasianya ini. Pastilah bunyinya surat tak baik bunyinya untuk Bok Kong Tia. Ia lantas tarik tangannya si Yau Ho Wacu. Kita sudah pesiar cukup, sudah waktunya kita pulang. Si bocah menurut. Ketika tiba di lorong, mereka bertemu dua orang. Ialah dua orang yang tadi berbicara. Kedua orang itu terkejut mendengar ada suara orang lain, akan tetapi setelah melihat hanya satu Nona dan satu bocah hati mereka lega. Di lain pihak, Tio La Otoa sudah lantas maju ke lorong yang sempit. Hihihihi. Dia tertawa. Nona, jalanan ini sukar dan berbahaya, maukah aku tuntun padamu? Minggir. Membentak si Yau Ho Wicu sambil ia berlompat maju. Ia bertindak tanpa menanti encienya menjawab orang ceriwis itu. Ia membentur dengan pundaknya, tangan kirinya turut bergerak, karena ia berniat menggunakan pukulan naga. Berbareng dengan itu, Sin Chu menarik kawannya itu. Dibentur si Yau Ho Wicu, Tio La Otoa miringkan tubuh, lantas dia hendak menangkap bocah itu dengan niat dibanting. Justeru itu, hidungnya dapat mencium bau harum, sebab Sin Chu dan si Yau Ho Wicu segera lewati dia. Hendak dia menjamret tetapi sudah tidak keburu. Sahabatnya pun menarik padanya. Tio La Otoa, jangan main-main. Ia mengasih nasihat. Orang ceriwis ini kejele, dia jadi megerutu. Hektometer kerbau cilik. Coba hari ini aku tidak punya pekerjaan penting, tentu aku sudah hajar padamu. Si Yau Ho Wicu menoleh, ia menjawab. Bagus. Cuon kecilmu memang hendak berkelahi. Sin Chu tarik kawan itu, sembari tertawa, ia kata kepada dua orang itu. Adikku ini sedikit aseran, aku minta paduka berdua tidak buat kecil hati. Senang si ceriwis mendengar suara orang yang halus dan manis. Oh, Nona kecil, kau baik sekali. Katanya tertawa. Apakah namamu, Nona? Sin Chu berpura-pura tidak mendengar, selagi orang berkata-kata, ia tarik tangannya Si Yau Ho Wicu untuk diajak keluar dari lorong. Bocah itu tidak puas. Makhluk itu kurang ajar, dia menghina kau, kenapa kau mencegah aku menghajarnya? Ia tanya. Kalau dia hendak dihajar, apakah kau kira aku tidak bisa menghajarnya? Sinona menyahuti. Lekas. Si Yau Ho Wicu tidak berani membangkang, walaupun hatinya masih panas, ia jalan dengan cepat, terus lari. Dua orang itu tapinya mengejar. Belum lagi Sin Chu berdua tiba di ranggon Sam Cengkok, napas mereka itu sudah memburu, tetapi mereka memaki. Dua bangsa cilik, berhenti. Nyatalah tadi selagi melewati Tio Lo Otoa, Sin Chu sudah keluarkan kepandainya memindah isi saku orang, ia telah samber suratnya Ong Chi Yang Kun, karena mana ia lantas lari. Kepandainya itu ia peroleh dari Tio Tan Hong, siapa ketika dulu hari pertama kali bertemu sama En Lui, telah curi bersih uang orang. Sebenarnya Tan Hong tidak niat menurunkan kepandainya itu tetapi Sin Chu meminta dengan mendesak sebab nona ini ketarik mendengar suhu itu menggoda subonya. Tio Lo Otoa sadar dengan cepat. Katanya. Kenapa satu bocah bisa membentur pundaku hingga aku merasa sakit? Kemudian ia merabah kesakunya, ia jadi kaget bukan main. Surat itu lenyap tidak keruan paran. Ia jadi menyangka si nona, maka itu ia ajak rawannya mengejar. Sin Chu berdua si Yau Ho Wicu tidak ambil jalan langsung, mereka mengitarkan sam cengkok, lalu terus lari mendaki bukit. Melihat larinya mereka itu Tio Lo Otoa tawar hatinya. Ia mengarti orang melebih ia dalam hal ilmu lari cepat. Tio Lo Otoa ini sebenarnya adalah seorang si Yau Yee, pengawal kaisar, namanya Tai Hong. Dia ditugaskan di Kun Beng, untuk mengawasi sepak terjang Bokokong. Supaya orang tidak mencurigai, dia datang dengan menyamar sebagai rakyat jelata dengan mengajak juga anak istrinya. Kawannya itu bernama Ong Kim Piau, orang kepercayaan Cheng Yam Hu Chiang Kun Ong Tin Lam. Dia pun seorang si Yau Yee dan ikut Ong Tin Lam untuk juga menilik Bokokong. Bokokong ada menteri setia turun-temurun, kaisar mempercayainya, tetapi adalah aturan pemerintah yang telah berjalan lama, kaisar mesti mengirim orang untuk mengawasi semua menteri yang ditugaskan di pelbagai provinsi, maka provinsi In Lam tidak menjadi kecuali. Sudah 10 tahun lebih Hong Hu Chiang tinggal di Kun Beng, belum pernah ia mendapatkan apa-apa yang mencurigai pada pihak Bokokong. Sampai timbulah urusan Iekiam dijadikan senghong atau malaikat kota oleh Syao Akong Tia. Dua-dua Tio Tai Hang dan Ong Kim Piau memang tidak puas dengan kedudukannya, keamanan kota Kun Beng membuat mereka tidak dapat ketika untuk berbuat jasa, guna mendapat kenaikan pangkat, kebetulan ada perbuatannya Syao Akong Tia ini, lantas mereka ambil ini sebagai alasan. Mereka berdamai sama Ong Hu Chiang, lantas perwira itu menulis laporan rahasianya, Ong Kim Piau dititahkan menyampaikannya kepada Tio Tai Hang untuk dibawa ke kota raja, apa mau mereka bertemu Iek Sin Chu dan suratnya lenyap. Mereka penasaran maka itu mereka mengejar terus. Sin Chu pandai lari, ia tidak menjadi soal. Tidak demikian dengan Syao Hau Wicu. Bocah ini pandai silap tetapi dalam hal ringan tubuh, ia kurang latihan. Tidak lama, larinya mulai kendor, hingga Sin Chu terpaksa lari pelahan menantikan dia. Tio Tai Hang mengejar hingga lagi kira tiga tombak, ia lantas menimpuk Syao Hau Wicu dengan dua biji Kong Piau. Dalam hal menggunai Kong Piau, ia mempunyai latihan belasan tahun. Tapi kuping si bocah terang, dia dapat mendengar suara samberan angin, lantas dia mendak dan lompat masuk ke dalam rujuk. Dengan bersuara nyaring, kedua Kong Piau menghajar batu. Tidak kena. Mengejek si bocah sambil ia keluar dari tempatnya berkelit. Ia pun mengejek dengan buat menjeriji tangannya di mukanya. Tapi karena ini, ia telah kena susul hingga tinggal satu tombak. Kau masih berniat lari, bangsat kecil? Berseru Syao Wicu itu seraya di alantes berlompat menubruk dalam gerakan Ngo Kimna. Atau tangan menangkap lima. Dari kaum keluarga gak di Hoopak. Ketika itu Sin Chu terpisah kira sepuluh tombak dari Syao Hau Wicu, sulit untuk ia menolongi. Sedang Tai Hang pernah dengan tangannya itu melukai tak sedikit orang. Syao Hau Wicu tidak takut melihat ancaman bahaya itu, bahkan dia tertawa ha-ha-hihi dan berkata. Kau menggerambengi tuan kecilmu meminta-minta, tidak bisa lain, terpaksa tuan kecilmu menderma kepadamu semua sisa uang beberapa hia lagi. Kata-kata itu disusuli suara menggentering, lalu tiga biji tang hia melesat ke arah Tai Hang. Bocah ini menggunai itu sebagai senjata rahasia Kim Hie Piao, untuk menyerang ketiga jalan darah Tai Yang Hiat di kepala, So An Kie Hiat di dada dan Yong Cho An Hiat di kaki. Tio Tai Hang tengah berlompat, ia terkejut. Dengan kedua tangannya ia dapat menyambar dua biji piau, yang satunya lagi tidak keburu, maka tepat kakinya kena terhajar, terus dia roboh terbanting, saking sakitnya, dia mengeluarkan air mata. Haha, tertawa Siang Ho Wicu. Aku tidak niat membunuh padamu, perlu apa kau menangis? Tubuhmu tinggi seperti kerbau dan besar seperti kuda, kau meluberkan air mata, apakah kau tidak malu? Siapa kena di luka jalan darahnya Yang Cho An Hiat, dia mesti mengeluarkan air mata. Siang Ho Wicu mengetahui itu tetapi sengaja ia mengejek. Ketika itu Yong Kim Piao telah dapat menyandak, ia melihat semua, maka ia menjadi mendongkol sekali. Sambil berlompat, untuk menerjang, dia berseru. Bocah yang baik, mari. Ia menggunai sebatang poan keampit, ialah senjata semacam alat tulis untuk menotok jalan darah. Ia pun pandai menyambuti senjata rahasia. Ia, celaka, mengeluh Siang Ho Wicu. Wangku sudah habis, kenapa kau mengemis padaku? Enciit, kau tolongi aku mengusir dia. Ia bebas dari totokan pertama, ia lantas diserang berulang-ulang, hingga ia menjadi terancam bahaya. Baik, aku nanti menderma emas kepadanya. Terdengar suaranya Sin Chu, yang habis berkata begitu terus tertawa. Ong Kim Piao lantas saja terkejut. Di depan matanya berkelebat sinar kuning emas. Segera ia menangkis pergi pulang dergan senjatanya, maka dua kali terdengar suara taang. Ia berhasil membuat terbang dua biji bunga emas. Ia hendak membuka mulutnya, akan menegur penyerangnya, ketika bunga emas itu berbalik menyambar pula, hingga ia menjadi gugup. Hendak ia menangkis pula, sudah kasep. Dua-dua bunga emas itu mengenai sasarannya, ia lantas roboh terguling dengan pingsan. Xiao Hou Wicu tertawa. Dia mana sanggup menerima amal emasmu, Enciye? Katanya jenaka. Walaupun baru lolos dari bahaya, bocah ini sudah bergurau pula. Ia pungut kedua bunga emas, sembari melewati Tio Tai Hong, ia dupak jalan darah Johan Mahiat dari Siowia itu, habis mana bersama kawannya itu ia NGL Loyor pergi. Sin Cucuma bersenyuh saja. Nona Ie gembira sekali. Ia berhasil meniru Kero menimpuk dari Ismet, yang pandai menggunakan senjata rahasia yang merupakan bola emas. Habis itu mereka pulang ke rumah penginapan. Segera Sin Cucuma mengunci pintu kamarnya, untuk terus merobek surat rampasannya. Membaca laporan rahasia itu, ia berduka. Di situ di beber perbuatan Siow Kong Tia mengangkat Ie Kia menjadi malaikat kota. Pada itu ditambahkan usul supaya Siow Kong Tia dipanggil ke kota raja, untuk dipecat menjadi rakyat biasa, supaya dia diganti oleh lain putra atau keponakan Bokok Kong. Tentang Bokok Kong sendiri diusulkan mencabut segala kekuasaannya. Bagus kesannya Sin Cucu terhadap Bok Lin, yang menghormati ayahnya, maka itu, ingin ia menolongi pangeran muda itu. Dengan kera bagaimana? Inilah yang menyulitkan ia. Hekpek Mokok belum tiba ia tidak dapat kawan untuk diajak berdamai. Saking masgul, habis bersantap ia terus merebahkan diri. Ia sampai tidak mempedulikan ketika Siow Hau Wicu mengiang mengajaki ia pergi menonton keramaian tengeloleng. Malam itu selagi Ie Sin Cucu belum tidur, pemilik hotel datang padanya, mengasih tahu di luar ada orang mencari si Nona. Orang macam apa dia itu? Tanya Sin Cucu. Seorang muda yang romannya tampan. Sahut pemilik hotel. Nona Ie Heran. Ia mulanya menyangka Hekpek Moko. Kalau Tuan Teng Hong, tidak nanti dia datang sendirian. Kenapa di sini ada orang mengenal aku? Pikirnya setelah berdiam sejenak. Orang muda itu kelihatannya sebagai orang baik-baik. Apakah Nona ingin menemui dia? Pemilik hotel menanya. Di In Lam, pergaulan wanita dengan pria tak terlalu keras, tetapi seorang pria mengunjungi seorang wanita di hotel di waktu malam buta rata, tidaklah biasa. Tapi Tuan Hotel itu telah mendapat prision dari si pemuda, maka itu, ia bicara baik tentang pemuda itu. Baiklah, silakan ia masuk. Kata Sin Cucu kemudian. Seberlalunya Tuan Rumah, Si O Ho Wicu tertawa menghadapi kawannya. Seorang muda yang tampan. Katanya. Hihi. Kiranya kekasian Cie ada di sini. Ngaco. Membentak si Nona. Nanti aku robek melutmu. Lalu dengan Romain sungguh, ia menambahkan. Orang datang tengah malam, dia mesti mempunyai urusan penting sekali. Pergi kau bersembunyi. Ah, kau tidak sukai aku berada di dalam kamar. Kata Sin Akal. Malu? Sin Cucu mendelik terhadap bocah itu, atas mana dengan mengulur lidah dan jalan berindap-indap dia pergi ke kamarnya sendiri, yang sebelah menyebelah, maka itu lantas ia manjat tembok, untuk memasang kuping. Sin Cucu lagi berpikir, ia tidak perhatikan bocah Natal itu. Pula ia segera dengar suara Tuan Rumah di luar kamar. Tetamu sudah datang. Ia lantas membuka pintu. Seorang muda, yang benar tampan, bertindak masuk. Ia mengenakan mantel bulu rase putih. Ia bertindak dengan pelahan. Sin Cucu mengawasi, ia heran. Ia merasa seperti pernah lihat orang ini, entah di mana. Ia lantas menanyakan si dan nama orang serta maksud kedatangannya malam-malam itu. Tetamu itu mengawasi ke sekitar kamar. Selama itu, Tuan Rumah sudah mengundurkan diri. Tiba-tiba ia tertawa, terus ia mengunci pintu. Sin Cucu terkejut. Kau mau apa? Tegurnya. Pemuda itu tertawa, halus suaranya, maka Nona Ie menjadi curiga. Setelah tertawa, pemuda itu membuka kopianya, maka terlihatlah rambutnya yang bagus. Ketika Sin Cucu mengawasi, ia segera kenali budak keluarga Bok yang tadi ia lihat di Seng Hong Byo tengah mengiringi Nona Bok. Ia menjadi tertawa sendirinya. Sudah dua tahun ia biasa menyamar, ia tidak dapat mengenali orang. Maaf, Nona. Berkata si budak kemudian. Kenapa kau ketahui si dan nama ku dan aku tinggal di sini? Sin Cucu menanya. Ia heran. Budak itu tidak menjawab, hanya ia berkata pula. Nonaku mengundang Nona. Sebentar Nona akan mengetahui sendiri. Sin Cucu menjadi bertambah heran. Aku minta Nona berangkat sekarang juga. Berkata lagi si budak. Nonaku lagi mengalami perkara sulit sekali, ia mau minta pikiran Nona. Mungkinkah urusan yang ada sangkutannya dengan laporan rahasia ini? Sin Cucu lantas menduga-duga. Kalau benar, baiklah surat ini kau berikan kepada Nona Bok itu. Nona Ie, mari lekas. Mendesak pula si budak. Sekarang sudah jam dua lewat, selewatnya jam tiga, nanti orang mencurigai kita. Sin Cucu melihat rumen orang yang bergelisah. Baik. Katanya. Tunggu sebentar. Ia sebenarnya hendak memesan apa-apa kepada si Yau Huwacu, atau mendadak seorang lompat turun dari atas tembok. Ia terkejut. Syukur ia segera mengenalinya. Enci Ye, aku di sini. Berkata orang itu ialah si bocah nakal Si Yau Huwacu. Adikku nakal, kau tentu kaget? Katanya pada budak Nona Bok. Oh, tidak. Sahut si budak. Adikmu lihai, Nona, guru silap di istanaku tak sepandai dia. Dia mengatakan tidak kaget, sebenarnya hatinya memukul. Sin Cucu lantas kata pada Si Yau Huwacu, kedua gurumu bakal datang besok, umpama aku belum pulang, kau beritahukan aku pergi ke Bok Kong Hu. Aku mengerti. Sebelum aku pulang, kau jangan pergi keluar. Apa kau kira aku bocah cilik hingga perlu dipesan lagi? Sinakal menyahuti. Kau mesti jagai kudaku, jangan sampai orang curi. Pesan pula si Nona. Kuda itu ada kesayanganmu, aku pun menyukainya, kalau ada yang curi, aku nanti adu jiwaku. Siapa bisa mencuri kuda itu, dia mesti lihai sekali. Kau mungkin bukan tandingannya. Kalau begitu, apa perlunya kau pesan aku? Sinakal membaliki. Kuda itu kenal aku, kalau kau yang menaikinya, dia tidak nanti membangkang. Tidak demikian terhadap orang lain. Kalau ada yang mencuri dan kau tidak sanggup melawan, kau kabur bersama kuda itu. Sudah, sudah, kau pergilah. Sinakal jadi habis sabar. Selembar saja kuda itu lenyap bulunya, aku bertanggung jawab. Sincu lantas berlalu bersama si budak. Di jalan besar tinggal sedikit orang-orang yang berlalu lintas. Ia diajak pergi ke pintu yang kecil dari kota timur, dekat dengan luar kota. Suasana di situ sunyi sekali. Rembulan pun guram karena baru tanggal 3 bulan 8. Hanya angin bersiur-siur. Ia tidak bergembira. Selagi mendekati pintu kota, tiba-tiba terdengar satu suara angin dibarengi berkelebatnya bayangan orang di atas tembok kota. Ia lantas lompat mencelak, karena ia tahu ia tengah dibokong. Ia sudah siap dengan bunga emasnya tetapi ia tidak segera membalas menyerang. Hanya ia tampak tubuh si budak terangkat naik. Ia menjadi kaget sekali. Tanpa ayah lagi, ia menimpuk dengan panah coayam cian pengasih Hek Moko, maka panah itu meluncur ke udara dengan mengasih dengar suara tajam dan terus mengeluarkan api bersinar biru. Sekarang nona Ie melihat seorang yang berpakaian hitam yang memakai topeng, dengan tali bandering dia mengangkat tubuh si budak naik ke atas tembok. Ia segera menyerang dengan dua buah bunga emasnya. Tembok kota tinggi tiga tombak. Sedang orang itu gesit sekali, belum lagi ia terserang, sudah ia lompat turun keluar kota. Sincu bergelisah, ia hunus pedangnya, sambil lompat, ia tancap itu ke tembok kota, untuk dipakai menahan tubuhnya, maka di lain saat ia sudah berada di atas tembok. Ia melihat ke bawah, ia dapatkan orang sudah lari puluhan tombak jauhnya. Sinar rembulan yang guram membuat ia tidak dapat melihat tegas. Ia cuma tahu orang dapat lari keras. Terpaksa ia lompat turun, untuk mengejar. Sekian lama, ia melainkan bisa mendekati sepuluh tombak lebih. Tiga kali ia menimpuk, semuanya gagal. Maka ia mengejar terus. Orang itu lari ke lembah, di sana dia lenyap. Sebaliknya, Sincu melihat sebuah rumah besar dari mana terlihat sinar api. Itulah rumah satu-satunya, maka si nona menyangkau orang lari ke rumah itu. Dengan berani ia bertindak menghampikan. Ia lihat pintu seperti cuma dirapatkan, ia lantas mencoba menolak. Kedua daun pintu sudah lantas menjeblak. Mungkinkah pintu tidak dikunci untuk memancing aku? Sinona berpikir. Ia perlu menolongi orang, ia lantas bertindak masuk. Baru ia jalan belasan tindak, mendadak pintu di belakangnya bersuara nyaring, tertutup sendirinya. Ia jadi kaget berbareng gusar, hingga ia mengasih dengar suaranya. Aku akan memasukinya walaupun ini sarang naga atau guha harimau. Dari sebelah dalam terdengar suara tertawa samar-samar. Mengikuti itu, Sincu membuka tindakannya. Ia melintasi beberapa pintu, yang hanya dirapatkan, terus sampai di sebuah ruang besar. Di sana terlihat satu perwira tengah berduduk di kursi dan di depannya ada si budak, yang tubuhnya terbelenggu. Ha, kiranya kau. Sincu berseru. Kau menjadi taiwee congkan tapi tengah malam buta rata kau menculik gadis orang. Tahukah apa dosamu? Perwira itu, ialah yang conghei, lantas tertawa. Nona iei. Dia berkata, Tahukah kau akan dosamu di siang hari bolong melukai orang? Dia balik menanya. Dia rupanya sudah ketahui perbuatan si nona tadi siang. Kau tahu siapa dia ini? Sincu menanya tanpa pedulikan perkataan orang. Yang conghei tertawa. Lain orang jari terhadap bokokong, aku tidak. Katanya. Terus dia mengeprak meja. Budak cilik, lekas serahkan suratmu. Dia membentak si budak perempuan. Surat apa? Budak itu tanya. Surat rahasia dari Ong Chiang Kun 1. Ong Chiang Kun yang mana? Jangan kau berlagak gila. Nonamu suruh kau malam-malam mencari nona iei, apakah perlunya? Jikalau tidak serahkan itu, terpaksa aku berbuat kurang ajar. Lihat, aku berani atau tidak menggeledah kau. Mendadak dia usir tangannya menyambar baju si budak. Hai, kau berani menghina hambanya Kong ya? Budak itu membentak. Nyata dia berani. Tapi Yang Cong Hei melawan tertawa, sedang kedua tangannya bekerja. Dengan bersuara bret. Baju si budak terbelah dua, maka terlihatlah baju dalamnya yang merah. Sin Chu menjadi mendongkol sekali. Surat itu ada di tanganku. Ia berseru. Kau menghina satu budak, sungguh tidak tahu malu. Inilah tipunya Yang Cong Hei, untuk memaksa orang membuka rahasia. Maka ia tertawa pula. Kenapa kau tidak mengatakannya siang-siang? Katanya. Serahkan surat itu padaku, perkara habis. Kalau tidak, jangan harap kau bisa keluar dari sini. Jikalau kau bisa, kau ambillah. Sinona menantang. Malah segera ia mendahului menyerang dengan pedangnya. Yang Cong Hei mencelat dari kursinya, tapi tangannya menyambar, untuk mencoba merampas pedang penyerangnya itu. Tapi ia gagal, ia lantas diserang pula. Dengan lekas lewat sudah beberapa jurus. Sungguh pesat kemajuannya satu anak muda. Berkata Cong Hei, yang lihat si Nona menjadi terlebih gagah. Tapi, Hektometer, untuk melayani aku, kau masih beda jauh. Ia terus menyerang dengan A kedua tangannya, dengan tipu silat naga terbang ke langit. Hingga Sin Chu mesti lompat mundur dua tindak. Ketika ini dipakai si perwira untuk menghunus pedangnya. Mengetahui ia terancam di mulut harimau, Sin Chu bersedia mengadu jiwa. Ia keluarkan kepandainya menggunai pedangnya. Maka sembari berkelahi ia sempat mengsontek putus belengguannya si budak, hingga dia ini menjadi kaget dan lemas, tidak dapat dia berlari. Lekas lari, jangan pedulikan aku. Sin Chu memberi ingat. Yang Cong Hei tertawa lebar. Sesudah sampai di sini kau memikir untuk lari? Hektometer. Kau mimpi? Katanya. Nyata di pintu ada mengandang beberapa orang, di antaranya si Yetio Taihang yang tadi siang dirobohkan siang Ho Wacu. Dia tidak tahu tabiatnya yang Cong Hei, yang suka berkelahi satu sama satu, selagi yang lainnya berdiam saja, dia maju untuk membalas sakit hati. Sin Chu murka, ia berbalik sambil menangkis, berbareng dengan itu, tangan kirinya terayun, maka bunga emasnya membuat liang didahinya orang syiti itu. Yang Cong Hei mendongkol. Gotong dia pergi. Ia menitah. Kamu menjaga di luar pintu, jaga kalau ada yang nyelundup. Siapapun tak boleh masuk ke dalam rumah ini. Yang Cong Hei mendongkol sebab tidak sempat ia mencegah serangan si nona. Ia pun tidak menyangka bahwa tidak gampang untuknya membekuk nona itu. Justeru ia berkata, mendadak si nona sudah bergerak dengan, tipunya menembusi bunga, mengitari pohon. Segera dia bergerak cepat sekali, berlari-lari keempat penjuru, berputar-putar. Yang Cong Hei menyusul dan menikam, beberapa kali, tetapi ia gagal, meski nampaknya ia akan berhasil mengenai sasarannya. Yang Cong Hei lihai. Begitu memuji orang-orang di ambang pintu, untuk menjilat-jilat. Cong Hei tetap gagal dengan penyerangannya, gagal dengan beberapa puluh tikamannya, hingga selain ia menjadi jengah, pujian pun berhenti sendirinya, sebab semua orangnya menjadi heran sekali. Dalam mendongkolnya, Cong Hei tertawa dingin. Bagus muridnya Tio Tan Hong, sejurus juga dia tidak berani menangkis. Ia mengobor. Ia tidak tahu, karena kalah tenaga dalam, Sin Chu tidak dapat bertahan terlalu lama dengan ilmunya menembusi bunga, mengitari pohon. Itu. Nona itu memang tengah bergelisah, tetapi dapat ia mengendalikan diri. Ia mengering, lalu ia pun tertawa dingin, untuk membalas mengejek. Sambut. Serunya tiba-tiba, segera pedangnya berkelebat, menyusuli mana, dua bunga emasnya, melesat dari bawah pedangnya itu. Dua kali terdengar suaranya ring, segera terlihat yang Cong Hei mundur beberapa tindak. Di luar dugaannya, pedangnya kena dihajar bunga emas Sinona. Syukur, dia masih sempat menangkis. Sin Chu tidak berhenti sampai di situ. Bunga emasnya yang ketiga dan keempat menyerang pula saling susul. Dengan pedangnya, Cong Hei punahkan dua senjata rahasia itu, terus ia tertawa. Mutiara sebesar beras pun bersinar. Dia mengejek. Tapi dia dihujani bunga emas yang kelima, keenam, ketujuh dan kedelapan. Untuk menjual lagak, dia berlompatan, pedangnya berkelebatan. Maka runtuhlah keempat bunga emas Sinona. Nyaring suara beradunya kedua rupa senjata itu. Bukan kepalang puasnya orang Syi yang ini, hingga ia tertawa terbahak-bahak. Di luar dugaannya, beberapa bunga emas yang tersampok mental itu tiba-tiba berbalik menyambar pula, mengarah jalan darahnya. Ia kaget, lekas-lekas ia membela dirinya. Ia melihat bagaimana senjata rahasia itu mempunyai tenaga menyambar balik. Ia heran sekali. Aneh senjata rahasianya Buddha ini. Ia berpikir. Sincu tidak mau mengarti, ia menyerang terus dengan bunga emasnya, ia menggunai hingga 18 biji, maka mau atau tidak, yang Cong Hei menjadi gentar juga nyalinya. Terpaksa Cong Koan ini mengurung diri dengan pedangnya. Sayangnya untuk Sincu, belum sempurna latihannya menimpuk menurut Kero Ismet itu dan belum sempurna latihan tenaga dalamnya, karenanya, bunga emasnya masih kurang cepat untuk Cong Hei. Dalam murkanya, perwira itu berseru, atas mana empat pintu di ruang itu lantas tertutup rapat. Itu artinya sudah tertutup jalan keluar si Nona, maka ia pun menjadi nekat. Penerangan dalam ruang itu padam, sebagai gantinya terlihat sinarnya bunga emas, yang berkilauan di sana-sini. Yang Cong Hei berkelahi sambil berseru, ia mencoba menjatuhkan semua bunga emas. Ia pun berbarang menggunai pekong chiang, ialah serangan tangan kosong, yang anginnya saja yang menyampok keras. Sincu heran untuk liahainya orang ini, tetapi ia pun tidak takut, bahkan ia merangsak. Cong Hei lebih gagah tapi dia repot, mana mesti menjaga bunga emas, mana mesti menangkis pedang si Nona. Pula ia jerik untuk pedang mustika Nona itu. Mau atau tidak, sekarang ia terdesak juga. Di dalam hatinya, Cong Hei mengeluh. Untuk menawan si Nona, ia sebenarnya mempunyai daya lain, tetapi tadi ia telah pentang mulut hendak bertempur satu sama satu, dan ia malu untuk menarik pulang perkataannya itu. Sementara itu telah terdengar keruyuknya ayam dan sinar fajar memasuki ruang rumah. Rupanya Seng waktu tiba pada jam 4. Tentu sekali, bertele-telenya pertempuran membuat kedua pihak sama-sama lelah. Si Nona disebabkan kalah latihan tenaga dalam, Cong Hei lantaran terlalu banyak menggunai tenaga untuk menyingkir dari bunga emas dan tajamnya pedang mustika. Mereka yang menanti di luar ruang pun heran dan cemas hatinya. Mereka tetap membungkam, sebab mereka tidak berani membuka mulut untuk pemimpinnya itu menyudahi pertempuran satu sama satu itu. Lagi sejenak, suara napas sincu terdengar nyata. Di lain pihak, dahi Cong Hei bermandikan keringat. Jago ini mendongkol berbareng bergelisah. Ia mesti terus menjagai keselamatan dirinya. Ia insaf, sedikit saja lambat, ia bisa celaka. Sebentar kemudian, dari jendela masuk sinar terangseng pagi. Tiba-tiba dari luar terdengar suara nyaring. Yang taizin, Ong Chiang Kun mengunang. Inilah yang diharap Cong Hei. Kali ini ia tidak menjadi gusar. Lantas ia mencoba mendesak si Nona, hingga Nona itu mundur dua tindak. Budak cilik, aku membiarkan kau hidup lagi beberapa jam. Kata perwira itu. Sebentar aku datang pula untuk membereskanmu. Cong Kuan yang maha agung hendak melarikan diri. Si Nona mengejek. Habis berkata Cong Hei mencelat tinggi, dia menyerbu genteng hingga berlebang dan tubuhnya keluar dari situ. Sin Chu berniat menyusul lawannya itu ketika mendadak. Ia merasakan rumah goyak bagaikan bumi gempa. Berbareng dengan itu ia juga mendengar suaranya si budak perempuan. Nona Ie. Nona Ie. Kau di mana? Budak itu senunyikan diri di antara meja marmer yang besar. Jangan takut, aku di sini. Si Nona lekas menyahuti, lantas dia lompat, akan menyambar budak itu. Tapi berbareng dengan itu, tubuhnya terjeblos teranpa dia berdaya lagi, hingga di lain saat dia berada di tempat gelap hingga dia tak dapat melihat lima jari tangannya di depan matanya. Dia mendongkol hingga dia mengutuk Cong Hei sebagai manusia tak terhormat. Selagi Nona itu mementang mulut, kupingnya mendengar menerunya air seperti air banjir dan berbareng tubuhnya dirasa dingin. Dari atas liang pun terdengar suara orang. Yang Cong Kean menitahkan kau menyerahkan pedang serta surat, kalau tidak, jangan sesalkan kita tidak mengenal kasihan, terpaksa kau akan direndam mati. Baiklah, kau buka pintu. Sin Chu menyahuti. Di atas lantas tertampak sinar terang, tandanya liang dibuka. Sin Chu segera mencelat naik, tiga bunganya pun ditimpuki sekalian. Ia tidak memikirkan berapa tingginya pintu itu. Belum lagi ia sampai di atas, tutup sudah dirapatkan pula. Dari atas itu dengar tertawa dan kata-kata ejakan. Sin Chu mendongkol sekali. Budak itu pun terdengar giginya bercatrukan. Air sudah merendam mereka hingga dilutut. Apakah kau takut? Sin Chu tanya. Ia memeluki tubuh orang. Sebenarnya aku takut, tapi ada bersama Nona, sekarang tidak lagi. Sahut budak itu. Kenapa? Sin Chu tanya. Ia bersenyum. Karena kau ada puterinya Menteri Setia Nomor Satu di dalam kerajaan kita. Menjawab pula budak itu. Dahulu hari ayahmu tidak takut mati, untuk membela negara ia telah berkorban, maka itu, kenapa mesti takut untuk penderitaan begini? Sin Chu terharu, hingga ia berdiam saja. Ayahnya itu memang setia dan telah berkorban. Nona Ie. Berkata pula si budak. Aku dapat melihat dan bertemu denganmu, tidaklah sia-sia hidupku ini. Nonaku pun sangat mengagumi kau. Aku pun bersyukur kepada tuanmu yang muda dan nonamu itu. Kata Sin Chu. Apa namamu? Aku tahu, Kim Gao, Nona. Aku ada dari suku bangsa Pek, di tali dan sedari kecil aku melayani Siu Chia. Dari mana kau ketahui halku? Nona majikanku yang membilangi. Siu Chia pun ketahui kau sudah melukai Tio Tai Hang dan Ong Kim Piao. Bagaimana dia ketahui kejadian itu? Kemarin mereka diketemukan serda duk peronda, mereka lantas digotong pulang. Kebetulan bokongnya tidak ada di rumah, kami semua pergi keluar untuk melihat. Siu Chia kenali Ong Kim Piao sebagai sebawahan Ong Chiang Kun. Siu Chia menanya kenapa mereka terluka, Ong Kim Piao tidak mau memberi keterangan. Kemudian mereka diambil Ong Chiang Kun. Nonaku lantas keluar sebentar, sekembalinya, ia menyuruh aku mencari kau di rumah penginapan. Kenapa nonamu ketahui aku? Itulah sebab bunga emasmu, yang Siu Chia kenal. Katanya di kolong langit ini, kecuali istri Tio Tai Hiya dan kau, tidak lain orang yang menggunai senjata rahasia semacam itu. Sin Chuharan bukan main. Nona itu kelihatan lemah, kenapa dia tahu tentang senjata rahasia kau merimba persilatan? Ia berpikir. Pula, kenapa dia tahu hotelku? Memikir begini, ia jadi sangat ingin segera menemui nona bok itu. Maka ia menyesal sekali, sekarang dirinya terkurung dan ia tidak mempunyai sayap untuk terbang pergi. Si budak kedinginan dan kelaparan, hampir dia tidak dapat bicara. Sin Chuh memeluki dan mengangkat, untuk mencegah orang kerendam. Ia sendiri pun mulai lapar juga. Tiba-tiba terlihat sinar terang dari atas, lalu sebuah bungkusan jatuh. Sin Chuh dapat lihat itu, ia menanggapi. Menyusul itu, sinar terang lenyap lagi. Memeriksa bungkusan, Sin Chuh dapatkan itu adalah nasi yang terbungkus dengan daun teratai, baunya nasi dan harumnya teratai tercampur menjadi satu, membangkitkan selera orang. Sungguh wangi. Kata si budak. Sin Chuh sendiri heran bukan main, hingga ia menjadi curiga. Bukankah tadi mereka mengancam aku? Kenapa sekarang mereka memberikan nasi? Mungkinkah nasi ini dicampuri racun? Selagi berpikir, tiba-tiba ia dengar suara pelahan dan halus. Jangan takut, jangan takut. Makanlah. Sin On A terkejut dan heran. Ia rasa kenal suara itu, yang datangnya dari sebelah tembok. Sukar akan dicari orang yang dapat bicara seperti orang itu. Ia terkejut, karena kalau orang sudah sedemikian liahai tenaga dalamnya, sebenarnya tak susah untuk orang itu membekuknya. Aku lapar, aku lapar sekali. Barang apa itu, nona? Si budak bertanya, suaranya lemah. Nasi pepes daun teratai. Sinona menyahuti. Ia lantas pecah dua nasi itu, separuh ia kasih si budak, separuhnya untuk ia sendiri. Berdua mereka berdahar dengan bernapsu, lezat sekali nasi itu. Kejadian luar biasa lainnya segera menyusul. Air yang naik semakin dekat, mendadak surut, surut hingga habis. Sin cuheran berbareng girang. Apa artinya ini? Sinona menanya dirinya sendiri. Dia musuh atau kawan? Ia maksudkan orang yang mengantarkan nasi pepes itu. Si bujang, yang lelah sekali, setelah bersantap, lantas tidur pulas. Sin cuh tidak mau mengganggu, ia hanya diam berpikir. Lagi selang sekian lama, di atas terdengar suara beradunya senjata, selang sekian lama, suara itu lenyap. Habis itu mendadak terlihat sinar terang. Encikim gau, kita ketolongan. Berseru sin cuh. Apa? Si budak mendusin kaget. Ia mengucak-ngucak matanya. Kau peluk aku erat-erat, jangan takut, aku akan bawa kau naik. Nona Ie membalas memeluk dengan tangan kiri, tangan kanannya memegang pedangnya, terus ia mencelat naik. Untuk tiba di atas, ia mesti beberapa kali menancap pedang ditembokan liang itu. Setibanya di atas, ia berdiri menjublak. Belasan orang laki-laki tampak di situ, dengan pelbagai sikapnya, seperti orang di sehir. Ada yang lagi menikam dengan pedang, ada yang membungkuk untuk memanah, ada yang lagi membacok dan lainnya. Meti mereka itu berjelilatan, seperti mereka ketakutan dan tengah menderita. Sin cuh sadar setelah ia ingat orang tentu telah terkena totokan, akibat pertempuran tadi. Ia coba menotok bebas salah satu orang, untuk ditanyai keterangannya, tetapi ia tidak berhasil. Istimewa totokan orang yang tidak dikenal itu. Apakah Hekpek Moko yang datang atas tanda panahku? Kemudian Sin cuh menduga-duga. Ia lari keluar. Sunyi di sekitarnya, di situ tidak ada lain orang. Matahari sudah bersinar layung. Tanpa merasa, sudah lohor lagi. Ia jadi bertambah heran. Hekpek Moko tidak bakal meninggalkan padanya. Nona Ie, di sini seram, mari kita lekas pergi. Si budak mengajak. Satu malam aku tidak pulang, nonaku tentu berkulatir sekali. Baik. Kata Sin cuh, yang masih memeriksa rumah itu, yang semua pintunya terpentang, penghuninya semua masih berdiam bagaikan patung-patung. Ia pergi ke belakang, ia melihat beberapa ekor kuda. Ia memilih dua ekor, dengan itu berdua tau Kim Gau ia kabur ke dalam kota, terus ke gedung Bokokong, tidak jauh dari pintu kecil bahagian timur. Tiba di sana, orang sudah pasang lampu. Kim Gau ajak Nona Ie masuk dari belakang. Di dalam tidak ada orang merintangi ia. Di depan sebuah kamar indah, ia mengetuk pintu, ia berkata, Siu Chia, Nona Ie sudah datang. Dari dalam kamar tidak terdengar suara apa-apa. Ah, kemana Siu Chia pergi? Pikir budak ini. Selang sekian lama, baru pintu dibuka, seorang budak lain muncul. Eh, Kim Gau, kenapa baru sekarang kau pulang? Tanya dia, ialah Ginkui, pelayan lain dari Bok Siu Chia. Panjang untuk aku menutur. Mana Siu Chia? Siu Chia sudah pergi. Pergi? Pergi ke mana? Entahlah. Siu Chia pergi tadi maghrib, keluarnya dari taman. Romanya kesusu sekali. Aku tidak berani menyapa. Sembari berkata, budak itu menyelahkan Sin Chu masuk ke dalam kamar. Segera setibanya di dalam, Nona Ie heran atas sebuah figura yang bermuatkan tulisan melulu. Ia mengenali baik sekali tulisan gurunya, Tio Tan Hong. Ia tidak mengerti, kenapa tulisan gurunya ada di situ. Ginkui sendiri sudah lantas berkata. Malam ini Kongya menjamu tetamu, yang katanya datang dari kota raja dan pangkatnya entah congkuan apa. Kongya pesan Siu Chia untuk menilik Siu Aoyah, katanya sebentar habis pesa, Kongya hendak terbicara. Siapa tahu, Siu Chia sudah lantas pergi. Congkoan? Sin Chu berpikir. Diakah yang conghei? Ia lantas menanya, kenapa bok Siu Chia yang disuruh menilik Siu Aoyah Kongtia? Ginkui bersangsi. Inilah Nona Ie, yang diundang Nona kita, kau boleh omong segala apa. Kim Goh beritahu. Setahu kenapa, kemarin Kongtia gusar, Siu Aoyah dikurung di kamar. Menerangkan Ginkui. Karena tidak ada pahlawan yang menjaga, Siu Chia yang diberi tugas. Sin Chu menduga tentulah pangeran tua memarahi putranya urusan Seng Hong. Itu waktu terdengar suara kuda kereta. Nah, tetamu itu datang. Berkata Ginkui. Di mana pestanya dibikin? Sin Chu tanya. Di dalam taman sebelah barat. Mari kau ajak aku melihat. Ginkui kaget, dia ketakutan. Mari aku yang mengantari. Kata Kim Goh tertawa. Kita dapat bersembunyi di belakang gunung palsu di tepi pengempang. Kalau orang pergoki kita, bilang saja kita lagi main petak, Kongya tentu tidak marah. Budak ini lantas cari makanan buat Sin Chu dan ia sendiri, kemudian mereka salin pakaian mereka yang basah. Secara diam-diam mereka pergi ke taman. Kebetulan perjamuan baru dimulai. Dari tempat sembunyi, Sin Chu dapat melihat nyata sekali. Di kursi pertama duduk seorang berpangkat besar, mukanya putih tanpa kumis. Yang duduk di kursi kedua benarlah Yang Chong Hei. Yang ketiga Sin Chu kenal sebagai Ong Chiang Kun. Di sisi tuan rumah ada seorang imam. Bo Kongya panjang jenggotnya dan nampak agung. Heran, kenapa Kongya mengundang imam? Kim Goh berbisik. Itu waktu si pembesar pangkat tinggi terlihat bicara. Kim Goh tidak dapat mendengar suaranya. Sin Chu lekas menempelkan kupingnya di batu gunung, ia mendapat mendengar dengar nyata. Kabarnya si bocah suku bangsa Pek, di tali hendak berontak, yang mengepalai ialah keluarga Toan, semua pembesar pemerintah hendak diusir pergi. Adakah itu benar? Suara pembesar ini kecil, mirip suara wanita. Memang ada gerakan memerontak itu. Bo Kokong menyahuti. Cuma menurut pengumuman mereka, mereka bukan berontak, mereka tidak menghendaki tanah daerah orang Han. Rupanya mereka mau mengangkat diri menjadi raja. Hektometer, mengangkat diri menjadi raja. Mengejeksi pembesar tinggi. Bukankah itu pemerontakan? Budi pemerintah kepada keluarga Toan bukannya tipis. Ketika dulu leluhurmu, Kim Lengong, memusnahkan negara tali, untuk turun-temurun keluarga Toan diangkat menjadi pengciang su di tali. Kenapa keluarga itu tidak kenal cukup? Memang. Tentang itu aku pun sudah mengirim laporan kepada Seri Baginda. Kebetulan Lau Kong Kong datang, inilah terlebih baik pula. Lau Kong Kong senantiasa mendampingi Seri Baginda, justru Kong Kong ada orang inlam, ingin aku menanya pikiran-pikiranmu. Mendengar panggilan Kong Kong. Itu, Sin Chu baru tahu bahwa orang ada seorang kebiri dari Istana Kaisar. Semenjak Kaisar Beng Tai Chou mendirikan kerajaannya, dia melarang orang kebiri, Tai Kam, mencampuri urusan pemerintahan, larangan ini berjalan beberapa turunan, lalu menjadi longgar, maka juga sering terjadi Kaisar angkat seorang kebiri menjadi utusannya. Contoh nyata yaitu Kaisar Beng Seng Chou mengirim Tai Kam The H O O keluar negeri hingga tujuh kali. Orang kebiri zaman Beng banyak terdiri dari orang provinsi inlam, The H O O tak terkecuali, ada yang pandai, ada juga yang buruk. Dan ini Tai Kam Silau, mendengar suaranya, ada orang inlam. Senang dia mendengar Boko Kong memohon pikirannya, ia bersenyum. Kong Tia sampai menanyakan, mana berani aku tidak mengutarakan segala apa-apa. Kata dia. Menurut aku, mesti Kong Tia lekas mengirim pasukan perang untuk menindas. Sri Baginda pun memesan aku akan menyampaikan kepada Kong Tia untuk mengawasi sepak terjang mereka itu, setelah sekarang terang ada tanda-tandanya pemberontakannya, tidak bisa lain, mereka harus ditindas. Boko Kong berpikir. Mengangkat senjata bukankah itu mencelakai rakyat jelata? Katanya. Mendengar ini, Lau Kong Kong tidak puas. Tapi keluarga bukankah besar kekuasaannya, Raja pun memberi muka, ia tidak berani sembarang bicara. Ia tertawa. Kong Tia mulia hati dan welas asih, tidak kecewa kau menjadi ibu bapak rakyat. Ia berkata, cuma di zaman kalut, orang mesti menggunai hukuman, tanpa mengangkat senjata, pemberontakan mana dapat ditindas. Sekarang bagaimana pikiran Kong Tia? Boko Kong bersenyum. Hari ini ada dua tetamu jauh akan datang ke Kumbeng. Ia berkata, dengan menggunai mereka aku memikir suatu tindakan yang lunak, hanya entahlah, aku bakal berhasil atau tidak. Baiklah, sebelum aku menyampaikan itu kepada Seri Baginda, lebih dulu aku mengutarakan kepada Kong Kong. Silahkan bicara, Kong Tia. Kata si orang kebiri seraya meletaki cangkirnya. Siapa kedua tetamu itu? Yang Cong Hai menanya. Di dalam hatinya ia kata, kenapa orang-orangku tidak ketahui ini? Mestinya mereka orang luar biasa. Boko Kong menyahuti. Mereka ada puteri Iran serta suaminya. Semua hadirin heran. Cong Hai lantas menanya, ada apa hubungan antara puteri Iran itu serta pemberontakan di tali? Suami puteri itu bernama Toan Teng Hong. Boko Kong menjawab, telah aku dapat keterangan pasti, dialah turunan dari Toan Pengciangsu dari tali itu, kakeknya pernah turut tentara Goan menyerang ke barat, dia ketinggalan di Iran setau bagaimana, dia mendapat jodohnya, menjadi menantu Raja Iran. Rupanya dia rindu akan kampung halamannya, dari tempat jauh itu dia pulang kemari. Datangnya tetamu jauh menandakan kebesarannya Raja kita. Berkata lau Kong Kong. Sekarang aku ingin tanya Kong Tia, caya bagaimana Kong Tia hendak menggunai mereka itu untuk siasatmu yang lunak. Dia itu dapat dianggap sederejat dengan Pengciangsu yang sekarang ini di tali. Berkata Boko Kong. Maka aku hendak memohon Sri Baginda mengangkat dia menjadi Pengciangsu. Dapatkah itu mencegah pemberontakan? Inilah yang diharap. Sebenarnya namanya saja dia diangkat jadi Pengciangsu, dia kita tempatkan di Kun Beng sini. Aku percaya dia dapat mempengaruhi bangsanya di tali itu. Dengan memberi pangkat ini, kita memberi muka pada keluarga To'an itu. Andai kata mereka berontak juga, ada alasan untuk kita menghukum mereka untuk menghabiskan kekuasaannya turun-temurun itu. Mendengar penjelasan itu, Lau Kong Kong berpikir. Justeru itu muncul budak perempuan pelayan Bok Hu Jin. Tidak tahu aturan. Bok Kong ya menegur. Aku tidak panggil kau, perlu apa kau datang kemari? Sio, Sio Chia. Sahut budak itu gugup. Sio Chia apa? Bentak pula Kong Tia. Sio Chia lari. Budak itu akhirnya memberitahu. Bok Hu Jin tidak melihat putrinya, ia menjadi bingung. Memang, karena sakitan, ia memuja Seng Buda saja, ia tidak campur urusan di luar. Malah dengan Kong Tia, ia bertemu hanya beberapa hari sekali. Begitupun hari ini, ia tidak tahu suaminya lagi mengadakan pesta, ia lantas mengirim budaknya itu. Ngaco belu. Bentak Kong Tia, yang air mukanya berubah. Aku yang suruh Sio Chia pergi kepada keluarga Yau untuk menyambut bibinya, mungkin bibinya menahan dia. Kenapakah sibuk tidak keruan? Kong Tia berpura-pura saja. Tentu dia malu kalau orang luar ketahui putrinya Buron, sedang putri itu tinggi kedudukannya. Budak itu melengat karena heran. Kalau Sio Chia pergi ke rumah keluarga Yau, mestinya ibunya mendapat tahu. Ia ditegur, ia penasaran. Hau, Hujin. Katanya pula. Pergilah kau. Kong Tia mengusir. Suruh Hujan matangian Oh. Budak itu berlalu dengan air mati mengembeng. Hujian kun Ong Tin lem heran, hingga ia jadi bercuriga. Kemarin toh ia lihat sendiri Sio Chia itu, Bok Yan, telah pergi ke Seng Hong Bilyu. Kong Tia sendiri tak tenang hatinya. Heran ia putrinya Buron. Ia lantas ingat kepada perbuatan putranya, Bok Lin, maka ia menyangka mungkin ada hubungannya. Sampai di situ, lau Kong Kong timbulkan pula pembicaraan mereka tadi. Siasat lunak itu baik tetapi persiapan untuk menghukum tidak boleh diabaikan. Katanya. Tidakkah begitu, Kong Tia? Memang. Kapan toh an Teng Hong dan putri Iran itu akan tiba di sini? Yang Cong Hai tanya. Kera bagaimana dia hendak diinsafkan akan kebaikan Kong Tia? Bok Kok Kong tertawa. Aku sudah mengiring orang memapak mereka. Sahutnya. Terus ia menoleh, akan memberikan titahnya. Coba lihat, Pui Tong Nying sudah pulang atau belum? Pui Tong Nying kembali sejak satu jam yang lalu. Menyahut satu hamba. Dia bilang tidak dapat dia lantas menghadap Kok Kong. Kong Tia melengah sejenak, lantas dia tertawa. Di antara orang sendiri, kenapa dia malu-malu? Di sini ada yang Cong Kuan, dia boleh sekalian memohon petunjuk. Lekas suruh dia datang menghadap. Pui Tong Nying itu apa? Bukannya Pui T.E. Kong yang menjadi orang kosan kenamaan di Inlam Selatan? Tanya Cong Hai. Telah aku dengar dengan tangan kosong, dia sudah menaklukan 18 tong cuh di Likeng. Aku yang rendah mengagumi dia, jadi tak tepat untuk dia mendapat petunjuk dari aku. Bok Kok Kong senang mendengar sebawahannya dipuji. Tidak lama, Pui Tong Nying muncul bersama empat pahlawan. Melihat mereka itu, semua orang terkejut bahna heran. Empat pahlawan itu matang biru mukanya dan dibalut di sana sini, mereka lesuh sekali. Tong Nying sendiri berdarah pundaknya. Apakah artinya ini? Tanya Bok Kok Kong, yang pun tercengang. Kami pergi menyambut puteri Iran serta suaminya. Menerangkan Pui Tong Nying. Mereka itu bukan cuma tidak sudi menerima kebaikan Kong Tia, mereka malah menyerang kami. Dari mana Toan Teng Hong mendapat barisan serdadu? Kong Tia tanya. Dia heran sebab dia tahu kegagahannya Tong Nying ini serta empat pahlawannya itu, mereka dapat melawan seratus musuh. Mereka cuma berdua. Sahut Pui Tee Kong tunduk. Kong Tia heran berbareng gusar. Apa? Cuma berdua? Dia menegasi. Apakah kamu tahang-tahang nasi saja? Bagaimana macamnya dua orang itu? Chong He turut bicara. Mereka dua orang India, yang satu hitam, yang lainnya putih. Mendengar itu, Chong He tertawa. Jangan sesalkan mereka ini, Kong Tia. Ia kata kepada Tuan rumah. Dua orang itu bernama Hekpek Moko, merekalah pencuri-pencuri mustika. Pada belasan tahun yang sudah, mereka sudah mencuri di istana di kota Raja. Tai Wee Chong Kankong Tiawhei kena mereka kalahkan, aku sendiri pun ragu-ragu. Hektometer, hektometer. Pui Tong Yang sendiri dapat luka enteng, dia malah harus dipuji dan dihadiahkan. Dia lantas menyuguhkan secawan arak pada Tong Yang itu. Heran Bok Kok Kong mendengar Chong He membilang musuh demikian kosan, kegusarannya pun lantas lenyap. Mungkinkah kamu bicara kurang jelas? Lau Pai Kam tanya. Jangan-jangan Tuan Teng Hong sanksikan kau diutus oleh Kong Tia. Pui Te E Kong menyahuti dengan penasaran. Aku telah menyerahkan surat yang ditulis Kong Tia sendiri, sampulnya pun ada capnya Bok Kok Kong. Tanpa membaca lagi, mereka lantas merobek-robek. Kalau tidak, tidak nanti kami serang mereka itu. Tuan Teng Hong telah terpedaya dikwici oleh si Hoan Ong palsu, maka itu ia suruh Hak Pek Moko jangan mengasih hati lagi kepada Tong Yang itu. Lihat. Berkata Lau Kong Kong, tertawa. Begitu bertemu muka mereka menhajar, itu tandanya mereka tidak memandang mata. Bagaimana sekarang dengan siasat lunak Kong Tia? Bok Cong Murka. Tuan Teng Hong tidak tahu diri, Hek Tometer, tidak ada bicara lainnya lagi. Serunya. Di harian tentaraku menindas pemberontakan, aku tawan dan hukum dia. Nah, begitu baru betul. Lau Kong Kong tertawa pula. Dengan orang liar bagaimana kita dapat omong pakai aturan? Pui Tong Yang, kamu terluka karena tugasmu, mari duduk bersama dan minum arak. Tai Kam ini dan Cong Hai membaiki Tong Yang itu dengan maksud mengambil orang berada di pihaknya. Bok Kong cerdik, ia bisa menerka hati orang, ia menjadi tidak puas. Hek Pek Moko begitu lihai, yang Tai Jin tidak bisa berdiam lama di Kun Beng, habis siapa sanggup melawan mereka? Kemudian pangeran ini menanya. Yang Cong Hai tertawa. Biarpun Hek Pek Moko lihai, asal paman guruku turun tangan, mereka akan kena dibekuk. Katanya. Cong Hai, kau terlalu memandang enteng kepada musuh. Berkata si imam, yang baru sekarang membuka mulut. Kalau gurumu yang datang, Hek Pek Moko tidak bakal sanggup melawan satu gebrak saja. Tapi aku, mungkin aku mesti menggunai seratus jurus baru aku bisa membuat mereka takluk. Kalau begitu aku mengandalkan kepada Tu Tiang saja. Kata Bok Kokong Girang. Apakah Tu Tiang ada Hang Giam To Tiang? Tanya Te E Kong. Maaf, maaf. Ia pun berbangkit, akan mengisikan cangkir imam itu. Cie E E To Jin mempunyai cuma satu adik perguruan I ala Hang Giam To Jin ini. Dia ini kalah tersohor tetapi kalangan rimba persilatan tidak ada yang tidak tahu dia. Dengan temberang Hang Giam minum kering arak suguhan Te E Kong itu. Cong Hai mengajak aku datang ke inlam ini sebenarnya untuk aku menghadapi musuh yang terlebih lihai daripada Hek Pek Moko itu. Katanya kemudian. Bok Cong Heran. Siapa musuh itu? Dia bertanya. Dialah Tio Tan Hong. Hang Giam omong terus terang. Katanya dia telah nelusup ke inlam dan sekarang ini sudah tiba di tali. Apakah Kong Tia tidak mendapat tahu? Bok Kokong terperanjat. Ia tahu dulu hari itu Tio Tan Hong telah membantu Iek Giam mengalahkan Esen dan bersama Intiong masuk ke negeri Watzu menyambut Raja pulang ke negeri. Tanda petik. Tuti yang bermusuh bagaimana dengan Tio Tan Hong itu? Ia tanya. Tio Tan Hong itu konconnya Iek Giam. Cong Hai sambil tertawa menalangi menyaut. Apakah Kong Tia tidak mengetahui itu? Dialah yang seri baginda hendak menawannya. Dia luas pergaulannya, pandai dia mendengar kabar, untuk membekuk dia, kita tidak boleh banyak omong. Bho Kokong berpikir. Iek Giam setia, dia mati secara menyedihkan. Hal itu membuat aku tidak puas. Sekarang, seri baginda mencari Tan Hong. Bukankah itu budi dibalas jahat? Ia berpikir begitu tetapi ia tidak berani kentarakan di air mukanya. Ia hanya kata. Kiranya Yang Cong Kuan mengundang To'o Tiang untuk membekuk pemerontak. Inilah untuk seri baginda, kamu harus dipuji. Hang Giam To'o Tiang tertawa terbahak. Tio Tan Hong malang melintang di Tionggoan, dia dapat julukan ahli pedang nomor satu. Katanya. Maka itu kalau bukan aku, mungkin tidak ada lain orang yang sanggup menawan dia. Sin Cu di tempat sembunyinya mendengari semua pembicaraan itu, untuk mulut besar si imam, ia mengasih dengar rejekannya di hidung. Di hatinya ia kata. Kalau si hidung kerbau ini bertemu guruku, kalau hidungnya tidak dipapas, sungguh sayang. Ia memang sangat memuja gurunya, saking mendongkol, ingin ia keluar untuk menghajar imam itu. Tapi ia tahu salatan. Tio Tan Hong itu bagaimana romannya? Bokokong menanya. Apakah yang Tai Jin pernah melihat dia? Melihat belum tetapi aku ada membawa beberapa helai gambarnya. Chong Hei menyaut. Nah ini satu untuk Kong Tia, tolong nanti Kong Tia menjaga agar dia tidak masuk ke Kumbeng. Bokokong menyambuti gambar, untuk dibeber. Ia kaget hingga air mukanya berubah. Kenapakah, Kong Tia? Tanya Chong Hei heran. Cepat sekali pangeran itu bersenyum. Aku mengira Tio Tan Hong berkepala tiga bertangan enam, tidak taunya dia cuma seorang mahasiswa yang lemah. Katanya. Memang begitulah romannya, tidak heran Kong Tia terperanjat. Kata Chong Hei. Habis menenggak dua cawan pula, Lau Kong Kong berkata. Katanya Siau Kong Tia tampan dan cerdik sekali, pula dia mengarti ilmu surat dan ilmu silat, kenapa dia tidak diundang hadir di sini? Anakku justru bandel, mana aku berani terima pujian Kong Kong? Menyahut bokokong. Sekarang ini aku justru menyuruh dia menyimpan diri dalam kamar tulisnya untuk memahamkan kitab-kitab, dari itu aku tidak berani menitah dia menemui tetamu-tetamu agung. Kong Tia terlalu merendah. Berkata Chong Hei. Bukankah peribahasa tua membilang, yang tahu anak hanyalah ayahnya. Siau Kong Tia pintar, itulah berkat ajaran Kong Tial. Bok Chong pikirkan perkataan Chong Koan itu, ia menyaksikan ada maksudnya yang lain. Justru itu, Lau Kong Kong berkata pula. Ya, kabarnya kemarin dulu Siau Kong Tia mengepalai upacara pembukaan kuil Seng Hong Bio, hal itu menggemparkan seluruh kota ini. Dia masih muda sekali tapi sudah pandai bekerja, di belakang hari kemajuannya tak ada batasnya. Aku minta sukalah Kong Tia mengundang dia keluar menemui kami. Bokokong cuma berdiam sebentar, lantas dia suruh hambanya mengundang putranya. Dia sudah pikir untuk berpura-pura pilon, sebentar di muka mereka ini, hendak ia menegur putranya itu sekalian menyuruh membongkar pula kuil Seng Hong itu. Tidak lama, hamba itu balik sambil berlari tersipu-sipu dan gugup romannya. Ia bersendirian saja. Kenapa Siau Kong Tia tidak datang bersama? Bok Chong tanya, hatinya berdebaran. Apakah dia lagi salin pakaian?